Tetapi, petik 2. Pria berpakaian hitam itu mengangkat alisnya. Tapi apa? Mungkinkah dia mengungkap kalian di depan semua orang dan membuat kalian marah? Si gila mencibir sambil melirik keempat pemimpin istana langit. Ketika keempat pembesar itu mendengar hal ini, mereka tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, memperlihatkan rasa bersalah. Saya benar-benar tidak menyangka istana langit akan melakukan hal seperti itu. Ayo pergi. Bawa kami melihat Qin Feng ini. Saya ingin melihat seberapa mampunya dia membuat kalian berempat rela mengambil risiko dikutuk secara universal demi melindunginya. Si gila mencibir. Qin Feng ini mungkin Li Feng, jadi dia tentu harus menyelidikinya. Sebenarnya kami juga menghargai bakat. Meskipun dia pernah melakukan kejahatan keji di masa lalu, dia telah memulai lembaran baru. Wanita berpakaian istana itu mendesah. Karena sudah terekspos, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Begitu hal ini diucapkan, para pengikut istana langit di atas menjadi gempar. Apa yang dikatakan Asura bertopeng itu sebenarnya benar. Apakah seperti ini cara kepala istana dan yang lainnya menghadapi orang jahat? Itu terlalu mengecewakan. Sekalipun kita menghargai bakat, kita tidak dapat melawan seluruh dunia. Pimpin jalan. Qin Feng yang menghela nafas. Jika itu benar-benar Li Feng, dia hanya bisa membunuhnya untuk menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Karena ini bukan lagi dosa kecil, melainkan dosa besar. Dulu di neraka Raja Neter, dia sudah memberi Li Feng kesempatan. Dia tidak menyangka bahwa Li Feng tidak hanya tidak mendengarkan, dia malah menjadi lebih buruk. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa disalahkan karena bersikap kejam. Di bawah pimpinan keempat pemimpin, Qin Fei yang dan yang lainnya melangkah ke istana langit. Istana mega itu bagaikan pulau kecil yang mengambang di awan. Sekilas, istana langit kuno itu seolah muncul kembali di dunia, dipenuhi aura halus. Tatapan semua murid di aula langit tertuju pada kelompok Qin Fei yang. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di langit di atas sebuah istana. Istana ini relatif tua dan tidak ada seorang pun di sana. Suasananya sangat sunyi. Terlebih lagi, dengan kultivasi Qin Fei yang dan yang lainnya, mereka dapat melihat bahwa ada susunan waktu di sekitar istana. Dia ada di istana. Wanita itu ragu sejenak sebelum mendesah. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih melangkah maju dan bergegas menuju aula utama. Namun, sebelum dia bisa mendekat, sebuah penghalang muncul di depan serigala bermata putih. Hmm. Serigala bermata putih terkejut. Ini adalah penghalang yang dipadatkan dari kekuatan hukum, dan dipenuhi dengan vitalitas tanpa batas. Qin Fei yang dan si gila juga memandang penghalang itu dengan curiga. Tiba-tiba, tatapan mereka bergetar. Inilah hukum kehidupan. Karena Putri Duyung juga memahami hukum kehidupan, mudah baginya untuk mengatakannya. Hukum kehidupan. Dengan kata lain, salah satu dari empat penguasa aula langit telah menguasai hukum kehidupan. Siapa yang meletakkan ini? Serigala bermata putih gemetar dan berbalik menatap keempat pemimpin itu. Belum lama ini, ia berdiskusi dengan Qin Fei yang bahwa hukum terakhir adalah hukum kehidupan. Ia tidak menyangka akan menemuinya secepat ini. Itu aku. Wanita berpakaian istana itu berbicara. Dengan lambayan tangannya, penghalang itu menghilang. Serigala bermata putih menatap wanita dalam pakaian istana, dan matanya memancarkan cahaya hijau. Tatapan itu membuat wanita berpakaian istana panik. Apa yang ingin dilakukan anak Serigala ini? Tiba-tiba, aura hukum kehidupan muncul dari aula utama. Hem. Qin Fei yang, si gila, dan Serigala bermata putih kembali sadar dan menatap aula utama dengan heran. Ini adalah aura hukum ruang waktu. Cepat masuk. Dia mungkin mencoba melarikan diri. Orang gila berteriak. Serigala bermata putih itu bergegas ke depan aula utama dan menghancurkan pintu dengan satu cakar. Di dalam aula utama, ada lorong ruang waktu. Punggung seorang pemuda berambut perak telah melangkah ke lorong ruang waktu dan hendak menghilang. Berhenti. Serigala bermata putih berteriak. Akan tetapi, pemuda berambut perak itu pura-pura tidak mendengar dan tidak menoleh ke belakang. Masih ingin lari. Mata Serigala bermata putih berkilat dingin. Dia mengaktifkan waktu instan dan langsung menyerbu ke dalam lorong. Cepat ikuti. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Dia tidak menyangka Qin Feng telah menguasai hukum ruang waktu. Akan tetapi, saat ia dan Matman bergegas menuju lorong ruang waktu, lorong itu runtuh. Dia lari tanpa melihat kita. Apa yang dia takutkan? Orang gila itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei yang. Mungkinkah dia benar-benar Li Feng? Mungkinkah? Tujuan pemuda itu berada di benua utara sebenarnya adalah Li Feng. Qin Fei yang tetap diam. Keempat pemimpin istana langit saling memandang. Siapakah Li Feng? Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap keempat pemimpin itu dan bertanya, kemana dia pergi? Mereka berempat menggelengkan kepala. Apakah ada orang lain bersamanya? Qin Fei yang bertanya lagi. Tidak, hanya dia. Kata wanita berpakaian istana. Hanya dia. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Jika itu benar-benar Li Feng, lalu di mana sisa jiwa leluhur darah? Li Feng dan Blood Spirit selalu bersama. Karena Li Feng berada di benua utara, Blood Spirit juga seharusnya berada di benua utara. Apakah serigala bermata putih akan dalam bahaya? Putri Huo Feng bertanya. Dia tidak seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari lima hukum tertinggi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pyroteknik Glow menatap adiknya dengan penuh arti, lalu menoleh keempat pemimpin dan bertanya, apa tingkat kultifasi Qin Feng? Penguasa-penguasaan yang lebih besar. Wanita berpakaian istana itu menjawab. Hanya penguasa-penguasaan yang lebih hebat. Dia jelas bukan tandingan anak serigala. Cahaya pyroteknik memandang Putri Huo Feng dan terkekeh. Kakaknya yang selama ini sombong, justru merasa khawatir dengan si serigala bermata putih. Itu sungguh aneh. Benua putih. Di tepi barat laut. Di sini ada gletser yang tak berujung. Salju turun dari langit, dan angin dingin bertiup. Dingin sekali sampai ke tulang. Tempat ini. Itu adalah salah satu dari empat daerah terlarang, gletser kematian. Berdengung. Diiringi suara dengungan, lorong ruang waktu muncul di atas pintu masuk. Seorang pemuda berambut perak melesat keluar bagai kilat dan memasuki gletser kematian tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia memasuki gletser kematian, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar dan menghantam lorong ruang waktu di belakangnya. Pada saat ini, serigala bermata putih muncul. Meskipun dihantam oleh kekuatan ilahi, ia tidak terluka sama sekali. Bagaimanapun, tubuh fisiknya saat ini telah mencapai tingkat tertinggi. Namun, lorong ruang waktu di belakangnya runtuh di tempat. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya, dan fluktuasi yang mengisi kekosongan itu menghilang. Ia memindai bagian depan dan segera melihat pemuda berambut perak yang telah memasuki gletser kematian. Ini sepertinya gletser kematian. Kamu benar-benar berani. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Ia mengaktifkan instant off light dan langsung memasuki deat gletser. Kecepatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pemuda berambut perak itu. Hanya dalam beberapa kedipan mata, serigala bermata putih sudah berada di depan pemuda berambut perak itu. Ia menoleh untuk melihat pemuda berambut perak itu. Pemuda itu berusia 20-an dan berpenampilan biasa saja. Ia sama sekali tidak mirip Li Feng. Pemuda berambut perak itu juga berhenti di kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kamu mengejarku? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Kau bahkan belum melihat kami dan kau sudah melarikan diri. Aku benar-benar ingin tahu apa yang kau takutkan. Serigala bermata putih itu mencibir. Pemuda berambut perak itu berkata dengan tenang, aku tidak melarikan diri karena aku punya sesuatu untuk dilakukan di gletser kematian. Jadi, ini suatu kebetulan. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Itu suatu kebetulan. Jika tidak ada yang lain, jangan hentikan aku. Setelah berkata demikian, pemuda berambut perak itu melewati serigala bermata putih dan terus terbang lebih dalam. Melihat punggung pemuda berambut perak itu, mata serigala bermata putih berkedip. Tiba-tiba, ia melambaikan cakarnya dan hukum ruang waktu bergulir. Kekosongan dalam radius beberapa juta mil segera runtuh dan berubah menjadi pedang kristal es raksasa. Pedang itu menebas pemuda berambut perak itu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kedalaman tertinggi. Pemuda berambut perak itu terkejut. Dia berdiri di kehampaan untuk beberapa saat dan tiba-tiba berbalik untuk melihat serigala bermata putih dan berkata dengan marah, Jangan memaksaku. Jadi bagaimana kalau aku memaksamu? Serigala bermata putih itu mencibir. Mendengar ini, mata pemuda berambut perak itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Aura jahat di sekelilingnya meraung ke segala arah. Aura ini. Tatapan ini. Mata serigala bermata putih bergetar dan berkata dengan marah, Jadi itu kamu, bajingan kecil. Aku sudah sangat rendah hati. Kenapa kau masih ingin menemuiku? Pemuda berambut perak itu meraung dan aura pembunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Langit tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Kilatan petir berwarna merah darah meraung di awan seperti ular piton darah, Memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Sungguh fluktuasi yang dahsyat. Bukankah itu Raja Serigala bersayap emas? Itu benar-benar dia. Mengapa dia datang ke Gletser kematian? Siapa pemuda berambut perak yang ada di seberangnya? Dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian. Tunggu, dia terlihat agak familiar. Sekarang aku ingat, dia adalah Qin Feng, Iblis besar yang membantai banyak makhluk di tahun-tahun awal. Bukankah dia sudah mati? Mengapa dia masih hidup? Fluktuasi dari pertempuran antara Serigala bermata putih dan Li Feng membuat makhluk-makhluk di sekitarnya khawatir. Mereka semua melihat kesekeliling dengan mata penuh keterkejutan. Pintu masuknya berada di benua utara, jadi orang-orang yang datang ke sini untuk berlatih pada dasarnya berasal dari benua utara. Oleh karena itu, mereka semua mengenali Li Feng. Kedalaman tertinggi. Serigala bermata putih itu mengangkat kepalanya dan melihat kilatan petir berwarna merah darah di langit. Ia juga sangat terkejut. Anak ini telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian. Itu terlalu cepat. Meskipun Qin Fei yang telah memberinya beberapa pil untuk membuka pintu potensi, pemahaman dan potensinya seharusnya tidak begitu menakutkan. Seseorang harus tahu. Saat ini, kultifasi Li Feng hanya pada tahap berdaulat. Retakan. Gemuruh. Kilatan petir berwarna merah darah mengalir deras seperti air terjun. Langit dan bumi bergetar saat aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti sekeliling. Apakah kepikir sayapmu telah mengeras hanya karena kau memahami kedalaman tertinggi? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Pedang kristal es yang dibentuk oleh void fragment menebas dengan ganas, memusnahkan petir merah darah yang memenuhi langit di tempat itu. Li Feng memuntahkan setegup darah dan mundur berulang kali. Saudaraku tahu bahwa Kinzi kecil tidak akan sanggup membunuhmu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati di neraka Raja Netter. Jadi, selagi Kinzi kecil tidak ada di sini, saudaraku akan langsung membunuhmu agar kau tidak membahayakan alam awan langit. Mata Serigala bermata putih bersinar dengan niat membunuh. Pedang kristal es membawa ketajaman yang dapat merobek langit dan bumi saat menebas ke arah Li Feng. Jejak ketakutan tiba-tiba muncul di mata Li Feng. Dia berteriak histeris, Ketika aku pertama kali datang ke alam awan langit, aku memang membantai banyak makhluk. Namun, sejak aku melangkah ke tahap penguasa, aku tidak pernah menyakiti satu orang pun. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Lagi pula, apakah kau benar-benar berpikir aku ingin melakukan ini? Jika ada jalan pintas lain, aku tidak akan menyakiti makhluk-makhluk tak berdosa itu. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan menemukan keluarga Longsun untuk membalas dendam pada penduduk desa Cloud Mountain. Apakah aku salah? Li Feng meraung lagi dan lagi. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, kebencian di hatinya tidak berkurang. Malah, kebencian itu malah semakin kuat. Serigala bermata putih itu melambaikan cakarnya dan pedang kristal es itu berhenti di atas kepala Li Feng. Ia menatap Li Feng yang ganas di seberangnya dengan alisnya yang saling bertautan erat. 3602 Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Li Feng melotot ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu menarik nafas dalam-dalam dan mendesah. Kau tidak salah. Tidak peduli siapapun orangnya di dunia ini, semua yang mereka lakukan adalah untuk menjadi lebih kuat. Namun, ada cara lain untuk menjadi lebih kuat. Itu bukan satu-satunya cara untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi ini jalan pintas. Kau tahu bakatku. Bahkan jika Kindage membantuku membuka pintu potensiku, aku tidak akan bisa melampaui Longzun, apalagi melampaui Longchen. Saya harus melakukan ini. Kata Li Feng. Kamu juga kenal Longchen. Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja aku tahu. Meskipun kamu tidak tahu di mana aku berada selama ini, aku selalu memperhatikan situasimu. Karena di alam awan langit, kaulah satu-satunya keluargaku. Tidak. Kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Oleh karena itu, aku mengetahui dengan jelas tentang pertempuran antara Kindage, pangeran pertama para naga, dan naga api di Pulau Bango Putih. Kata Li Feng. Hanya keluarga. Serigala bermata putih bergumam. Tidak peduli seberapa banyak Li Feng berubah, perasaannya terhadap mereka tidak pernah berubah. Dia tetap menghormati mereka, mencintai mereka, dan menganggap mereka sebagai keluarga. Saudara Serigala. Aku tahu aku telah berdosa besar dan akan sulit untuk menghapus dosa-dosaku. Jangan khawatir, setelah aku membunuh para naga dan membalaskan dendam keluargaku di desa awan, aku akan menebus dosaku dengan kematianku. Li Feng mengepalkan tinjunya. Mengapa kamu harus melakukan ini? Kebencian telah membutakan hatimu sepenuhnya. Lagipula, orang-orang yang membantai desa awan sudah dieksekusi. Para naga dari alam kuno juga sudah dimusnahkan. Kalian seharusnya merasa lega. Sekarang lepaskan semuanya dan kembalilah bersamaku. Asalkan kamu sungguh-sungguh bertobat, aku yakin, entah itu si kecil Kinzi atau si gila kecil, mereka akan memaafkanmu, melindungimu, dan menjagamu. Bagaimanapun juga, Kinzi kecil selalu menganggapmu sebagai adiknya. Serigala bermata putih mendesah. Li Feng terdiam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku gagal memenuhi kepercayaan dan harapan kakak Kin. Aku tidak pantas menjadi adiknya, dan aku tidak punya muka untuk menemuinya. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi mencari kakak Kin ketika kalian semua muncul di alam awan langit. Kita bicarakan nanti saja. Pelaku sebenarnya di balik pembantaian desa Cloud Village adalah Longsun. Karena dia menciptakan sistem yang tidak adil di desa awan langit kuno. Juga karena kurangnya disiplinnya, orang-orang ras naga menjadi begitu sombong dan mendominasi, memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Dia harus membayar harganya untuk ini. Saudara Serigala. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku berjanji padamu, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membunuh nyawa orang yang tidak bersalah. Li Feng berlutut di udara sambil menjatuhkan diri. Dia menatap orang yang tidak tahu terima kasih itu dengan ekspresi memohon. Orang yang tidak tahu terima kasih itu menundukkan kepalanya dan menatap Li Feng dalam diam. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan menghancurkan pedang kristal es. Terima kasih, Saudara Serigala. Li Feng sangat berterima kasih. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Kau tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Jika aku tahu kau tidak melakukannya, aku sendiri yang akan membunuhmu. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kata Serigala bermata putih. Aku tahu. Aku akan melakukannya. Terima kasih, Saudara Serigala. Juga, sampaikan permintaan maafku pada Kindage. Li Feng berdiri dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata. Li Feng berhenti dan berbalik menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Ketika Kinzi kecil memberimu pil untuk membuka pintu potensi, kultivasimu tidak cukup untuk membuka halaman lain dari mantra pil. Jadi, kamu belum membuka semua pintu potensi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan beberapa pil muncul. Itu adalah pil untuk membuka pintu potensi di alam raja, alam paragon, alam surga ke-9, alam abadi, dan alam berdaulat. Ini. Li Feng menatap Serigala bermata putih dengan heran. Tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga memberinya pil yang tersisa. Ketika aku membantu Putri Huo Feng dan yang lainnya membuka pintu potensi, aku minum beberapa pil. Aku akan memberikannya kepada para pembuat bir. Karena aku bertemu denganmu hari ini, aku akan membantumu sampai akhir. Minumlah. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan pil itu terbang ke Li Feng. Li Feng menatap pil-pil itu dan tiba-tiba berlutut di kehampaan. Dia bersujud tiga kali dan berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih, Saudara Serigala. Saya berjanji sekali lagi bahwa saya tidak akan melakukan kejahatan apapun di masa mendatang. Pergi. Serigala bermata putih tersenyum. Pada saat ini, dia bagaikan orang tua yang baik hati. Li Feng berdiri dan menyimpan pil-pil itu. Dia berbalik dan menghilang tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Serigala bermata putih mendesah. Seharusnya itu membunuh Li Feng, tetapi malah memberinya pil untuk membuka pintu potensi. Bagaimana bisa menjelaskan hal ini kepada Little Kinsey? Kapan ia menjadi begitu baik dan murah hati? Sesaat kemudian. Di puncak gunung es di kedalaman. Li Feng mendarat di puncak gunung dan melihat kembali ke pintu masuk. Setelah terdiam lama, dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, wajahnya pun pulih. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian merah darah muncul. Wajahnya cukup tua dan pakaiannya tidak dikenal. Bahkan rambut dan matanya berwarna merah darah. Dia memancarkan aura berdarah yang mengejutkan. Jadi ini sebabnya kau tidak membiarkanku melakukannya. Sepertinya kau yakin bahwa Serigala bermata putih tidak akan membunuhmu dan bahkan akan memberi mobil untuk membuka pintu potensi. Orang tua berpakaian merah darah menatap Li Feng dan tertawa. Apakah itu yang kamu pikirkan? Li Feng berbisik tanpa melihat ke arah lelaki tua itu. Jika tidak, orang tua berpakaian merah darah itu tertawa. Li Feng tiba-tiba mendongak dan menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu. Matanya yang merah darah bagaikan mata Raja Iblis. Dia mencengkeram pakaian lelaki tua itu dan meraung. Aku tidak membiarkanmu melakukannya karena aku benar-benar tidak ingin kau menyakitinya. Karena aku tidak berbohong. Mereka adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Benarkah begitu? Orang tua berpakaian merah darah itu bersikap acuh tak acuh. Biar ku ceritakan padamu, meskipun kau telah membuatku sukses, kau juga membawakanku tubuh penuh dosa. Aku bisa memaafkanmu atas semua hal lainnya, tetapi jika kau berani menyakiti Kindage dan yang lainnya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Li Feng dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Dia seperti binatang buas yang memamerkan tarinya. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil. Sepertinya tebakannya salah. Anak ini memiliki perasaan yang tak terpisahkan terhadap Kinfei Yang dan yang lainnya. Li Feng perlahan melepaskan lelaki tua berpakaian merah darah itu. Ia menatap ke kedalaman hutan gletser dan berkata dengan acuh tak acuh, kau bilang kau akan memberitahuku identitas aslimu dan tujuanmu setelah aku menerobos ke alam berdaulat, kan? Ya, orang tua berpakaian merah darah itu mengangguk. Kalau begitu, lebih baik kau jangan menarik kembali kata-katamu. Cahaya dingin melintas di mata Li Feng. Dia terbang ke langit dan menghilang ke kedalaman hutan gletser. Istana Langit Bersamaan dengan munculnya lorong ruang waktu, Serigala bermata putih kembali dan mendarat di samping Kinfei Yang dan orang gila. Bagaimana itu? Orang gila itu buru-buru bertanya. Itu Li Feng. Serigala bermata putih mengangguk. Itu benar-benar dia. Ekspresi orang gila itu membeku. Kinfei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Lalu di mana dia? Mungkinkah kamu tidak bisa menghentikannya dengan kekuatanmu? Batuk-batuk. Serigala bermata putih itu terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum malu, kakak ini ceroboh dan membiarkannya lolos. Si gila dan Kinfei Yang sama-sama menatap serigala bermata putih dengan curiga. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak bisa diremehkan. Dia tidak hanya memahami hukum ruang waktu, tetapi dia juga memahami kedalaman hukum pembantaian. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain guna menyembunyikan rasa bersalah di wajahnya. Seberapa dalam kedalaman hukum penyembelihan? Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Ini agak tidak terduga. Namun, sekalipun dia memahami hakikat hukum pembantaian, mustahil baginya untuk lolos dari serigala bermata putih. Lagipula, serigala bermata putih telah memahami kedalaman tertinggi dari lima hukum terkuat. Pada saat yang sama, wanita itu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang lega dalam hati mereka. Putri Huofeng bertanya, lalu kemana dia melarikan diri? Ini urusan kami. Apa hubungannya dengan Anda? Jangan terlalu banyak bicara. Serigala bermata putih segera menjadi marah. Putri Huofeng mengepalkan tangannya saat mendengar ini. Dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah orang yang tidak tahu terima kasih itu. Serigala bermata putih langsung mengabaikannya dan menatap Kinfei Yang dan si gila, lalu berkata, mari kita langsung ke intinya. Jelaslah dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kinfei Yang menatap serigala bermata putih itu dengan saksama dan melihat sekelilingnya. Ia melihat bahwa ada banyak murid istana surgawi di dekatnya. Ia kemudian melihat wanita itu dan yang lainnya dan menyampaikan suaranya, ada terlalu banyak mata-mata sekarang. Tidak nyaman bagi kita untuk berbicara. Datanglah ke Pulau Singa Laut untuk mencari kami nanti. Setelah itu, Kinfei Yang memberi mereka berempat satu set koordinat dan menyuruh serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu. Dia lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka pergi begitu saja. Sepertinya mereka tidak datang ke sini untuk membuat masalah bagi istana surgawi. Mereka datang ke sini untuk Kinfei Yang. Momo ngomong, Kinfei Yang ini benar-benar membuat Kinfei Yang dan yang lainnya khawatir. Aku rasa dia tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan. Meski begitu, orang-orang ini sungguh membenci kejahatan. Demi seorang Kinfei, mereka tidak ragu untuk menempuh perjalanan ribuan mil ke benua utara kita. Para murid istana surgawi segera mulai berdiskusi dengan lembut. Tiga kepala istana, Tetua Wang, tidakkah kalian merasa berhutang penjelasan kepada kami? Setelah terowongan ruang waktu menghilang, sekelompok eselon atas bergegas ke empat kepala dan mengerutkan kening. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Li Feng bersembunyi di istana surgawi. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan marah, kami punya alasan untuk melakukan ini. Apakah kami masih perlu menjelaskannya kepadamu? Jika itu orang biasa, itu tidak masalah. Tapi Kinfei Yang ini adalah iblis yang membunuh orang seperti sabit. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, bagaimana murid-murid di bawah akan berbicara tentang kamu? Ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah, begitu masalah ini menyebar, bagaimana orang-orang benua utara akan membicarakanmu di belakangmu? Kelompok eselon atas terbakar oleh rasa cemas. Semua pimpinan adalah orang pintar. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan kesalahan fatal seperti itu sekarang? Wanita berpakaian istana itu terdiam beberapa saat. Melihat ke arah sekelompok pejabat tinggi, dia menghilang nafas dan berkata, kalian dapat membantu menangani masalah ini. Jika benar-benar tidak berhasil, kalian dapat menggunakan nama kami untuk meminta maaf kepada orang-orang di benua utara dan mengakui kesalahan kalian. Kepala Istana Apakah kita perlu meminta maaf dan mengakui kesalahan kita? Pria parubaya berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Lagi pula, kita yang salah duluan. Kita menutupi iblis pembunuh. Tentu saja, kita harus bersikap mengakui kesalahan kita. Aku agak lelah. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Setelah berkata demikian, wanita berpakaian istana itu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pena Tuawang, pria parubaya berpakaian hitam, dan pria parubaya berpakaian putih saling berpandangan lalu pergi juga. 3603 Pulau Singa Laut Kinfei Yang dan Frenzi menatap serigala bermata putih. Putri Huofeng dan yang lainnya berdiri di samping dengan diam. Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang dan Frenzi lalu berkata dengan marah, mengapa kalian menatapku seperti itu? Sejak mereka tiba di Pulau Singa Laut, mereka berdua terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saudara serigala, apakah kami terlihat bodoh bagimu? Frenzi berkata dengan dingin. Tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Karena kalian tidak terlihat seperti orang bodoh, mengapa kalian berbohong kepada kami? Katakan pada kami, apa yang terjadi? Kinfei Yang berkata dengan marah. Batuk, batuk. Serigala bermata putih terbatuk kering. Lihat, 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 kau menunjukkan rasa bersalah lagi. Tidakkah kau tahu sudah berapa lama kami mengenalmu? Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan pikiranmu dari kami? Kata Frenzi dengan nada meremehkan. Serigala bermata putih itu menatap Frenzi dengan marah dan melirik Putri Huofeng dan yang lainnya. Kemudian, dengan lambayan kakinya, penghalang kedap suara muncul. Karena begitu misterius, itu jelas bukan hal yang baik. Putri Huofeng mendengus dingin. Dia sangat tidak puas karena Serigala bermata putih masih bersikap waspada terhadap mereka. Di dalam penghalang, Serigala bermata putih itu menatap Kinfei Yang dan Frenzi dan tersenyum malu. Tidak ada yang bisa lolos dari pandangan kalian. Benar, aku membiarkannya pergi. Mengapa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Saya akan membunuhnya. Dan aku bertekad membunuhnya agar aku bisa menyelamatkanmu dari masalah. Tetapi ketika saya mendengar apa yang dikatakannya, saya benar-benar tidak dapat melakukannya. Serigala bermata putih mendesah. Kata-kata seperti apa yang bisa membuatmu merasa kasihan. Frenzi penasaran. Dia berkata bahwa kita adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Dan dia juga berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah membunuh nyawa yang tidak bersalah lagi mulai sekarang. Sebenarnya, dia sudah melakukan hal itu. Setelah menerobos ke alam berdaulat, dia tidak pernah menyakiti benua utara lagi. Kata Serigala bermata putih. Satu-satunya keluarga ku. Kinfei Yang dan si gila keduanya terdiam. Dia juga mengatakan bahwa dia terlalu malu untuk menemui kami karena dia tahu bahwa dia telah melakukan dosa besar. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia selalu memperhatikan dan peduli pada kami. Sebenarnya, selain dari semua hal lainnya, sikap anak ini terhadap kita cukup baik. Selain itu, alasan mengapa dia menjadi seperti ini adalah karena para naga. Serigala bermata putih mendesah. Jadi maksudmu dia masih berpikir untuk membunuh Longsun? Kinfei Yang bertanya. Ya. Saat itu, yang paling sering dia katakan kepadaku adalah bahwa dia akan menebus dosanya dengan kematiannya setelah kita membunuh keluarga Longsun. Kata Serigala bermata putih. Lalu di mana dia sekarang? Orang gila itu mengerutkan kening. Gletser kematian. Kata Serigala bermata putih. Mengapa kita tidak memberinya kesempatan lagi? Bagaimanapun juga, saat ini kita semua berada di alam awan langit. Selain itu, benua selatan, benua barat, dan benua timur kini berada di bawah kendali kita. Selama ada berita tentang dia yang melakukan kejahatan, kita akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Serigala bermata putih memandang keduanya dan tersenyum. Kamu biarkan dia pergi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Saya tidak hanya melepaskannya, tetapi saya juga memberinya pil untuk membuka pintu potensi. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Si gila pun terdiam dan bertanya, bagaimana dengan leluhur darah? Nenek moyang darah. Serigala bermata putih itu terkejut sejenak sebelum dia menepuk kepalanya dan berkata dengan jengkel, lihatlah ingatanku, aku benar-benar lupa tentang bajingan tua itu. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Qin Fei Yang dan si gila mendesah tak berdaya. Bajingan ini memang tidak bisa diandalkan. Orang gila itu merenung sejenak dan menatap Qin Fei Yang. Berbicara tentang leluhur darah, apakah Long Tianyu adalah reinkarnasi dari leluhur darah? Bukankah aku sudah membaca ingatannya di dunia kuno? Tidak ada informasi sama sekali tentang leluhur darah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan aura yang meledak tak terkendali saat dia dalam bahaya? Si orang gila mengerutkan kening. Mereka telah memverifikasi masalah ini. Setiap kali Long Tianyu dalam bahaya, energi mengerikan akan keluar dari tubuhnya. Menurut penguasa binatang, energi ini sama persis dengan energi leluhur darah. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak ada yang tahu tentang ini kecuali leluhur darah itu sendiri. Tetapi Long Tianyu, Li Feng, dan leluhur darah pasti ada hubungannya. Mari kita tunggu. Long Tianyu bersama kita, jadi kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Si gila dan si serigala bermata putih mengangguk. Memadamkan. Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Qin Fei Yang mendongat dan melihat empat sosok berjalan keluar. Mereka adalah empat raksasa istana surgawi. Mereka telah pergi secara terpisah di istana surgawi agar tidak menimbulkan kecurigaan para pengikut di bawah. Bagaimanapun, mereka adalah raksasa dan mereka tidak bodoh. Karena Qin Fei Yang diam-diam telah meminta mereka untuk datang ke Pulau Singa Laut, dia pasti tidak ingin orang lain mengetahuinya. Datang. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka berempat saling memandang dan memasuki penghalang kedap suara. Qin Fei Yang bertanya, Tidak seorang pun tahu bahwa kamu datang ke Pulau Singa Laut, kan? Mereka berempat menggelengkan kepala. Sebenarnya, ketika kami pertama kali datang ke Benua Utara, bahkan kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Tetapi sekarang, saya punya tujuan. Kalian berempat seharusnya melihat situasi di alam Tianyun dengan jelas. Klan Naga dan klan Phoenix muncul satu demi satu dan memperlihatkan fondasi yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita, klan manusia, lawan. Selain itu, sejujurnya, area inti dari dua area terlarang lainnya juga menyembunyikan ras misterius yang sama. Kata Qin Fei Yang. Apa? Keempatnya terkejut. Ada juga orang di dua area terlarang lainnya. Umat manusia kini berada dalam situasi berbahaya. Salah satu area terlarang dapat menghancurkan kita. Jadi, umat manusia tidak boleh tercerai berai seperti sebelumnya. Kita harus bersatu dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui bersama-sama. Kata Qin Fei Yang. Maksudmu, kau ingin kami tunduk padamu? Ketika pria parubaya berpakaian hitam mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya. Karena benua timur, barat, dan selatan kini berada di bawah kendali Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hanya benua utara yang tersisa. Namun kuncinya adalah mereka tidak ingin terlibat. Bukankah lebih baik menyendiri? Ini bukan penyerahan diri. Ini adalah aliansi. Mungkin Anda mencurigai motif kami. Menggabungkan kekuatan untuk melawan wilayah terlarang adalah palsu. Mengambil kesempatan untuk menyatukan keempat benua adalah nyata. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa saya, Qin Fei Yang, tidak memiliki ambisi seperti itu dan saya tidak ingin terlibat dalam masalah yang merepotkan ini. Saya hanya memikirkan keselamatan umat manusia. Qin Fei Yang tersenyum. Kata-katanya penuh dengan ketulusan. Kempatnya terdiam beberapa saat. Pria parubaya berpakaian putih itu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Mulutmu ada di tubuhmu. Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Apa maksudmu? Cepatlah dan kita melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Si gila mengangkat alisnya. Semua orang tahu bahwa kemunculan klan naga dan klan Phoenix adalah karena kalian. Terutama para naga. Mereka akan datang kepadamu. Sekarang kau ingin keempat benua membentuk aliansi untuk melawan empat wilayah terlarang. Jika itu kami, tidakkah kau akan curiga dengan motif kami? Pria parubaya berpakaian putih itu berkata perlahan. Nada suaranya sangat tenang dan tidak tampak menyinggung. Namun sebenarnya, dia menentang aliansi tersebut. Si gila dan serigala bermata putih tak kuasa menahan amarahnya. Qin Fei Yang menghentikan mereka. Ia menatap pria parubaya berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum, Memang benar bahwa naga dan burung Phoenix keluar dari area terlarang karena kita, tetapi seberapa banyak yang kau ketahui tentang area terlarang. Mungkin bahkan tanpa kita, mereka akan keluar dari daerah terlarang cepat atau lambat. Sebenarnya tujuan saya sangat sederhana. Umat manusia harus bersatu terlebih dahulu. Setidaknya kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di masa mendatang. Tentu saja. Jika keempat daerah terlarang itu benar-benar tidak punya motif lain dan hanya datang untuk mencariku, itu wajar saja. Karena dengan begitu, mereka tidak akan melibatkan orang lain. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi bagaimana situasi akan berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bersiap menghadapi hari-hari sulit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Qin Fei Yang tersenyum. Dia tahu akan sulit membujuk mereka berempat. Namun, dia sabar dan bisa melakukannya perlahan-lahan. Wanita berpakaian istana itu berpikir sejenak lalu bertanya, Maksudmu, kalau memang keempat daerah terlarang itu benar-benar datang kepadamu, kamu tidak akan melibatkan kami? Itu benar. Itulah sebabnya aku memintamu datang ke Pulau Singa Laut secara diam-diam untuk membahas masalah ini. Karena aku tidak ingin para naga tahu bahwa kau terlalu dekat denganku. Qin Fei Yang mengangguk. Pikirkanlah, jika kami benar-benar ingin menyeretmu ke bawah, yang harus kami lakukan hanyalah berteriak di istana surgawi bahwa kau telah bersekutu dengan kami. Benar atau tidak, para naga akan mempercayainya. Kalau begitu, apakah para naga akan membiarkanmu pergi? Kami melakukan segalanya demi kebaikanmu. Jadi, percayalah sedikit pada kami. Frenzy menambahkan. Mereka berempat terdiam dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mengangkat alisnya dan mencibir, jika tiba saatnya keempat daerah terlarang itu benar-benar menyerang umat manusia, apakah menurutmu istana surgawi, sebagai penguasa benua utara, dapat tetap tidak terluka. Mereka berempat gemetar. Sebenarnya, contoh terbaik adalah istana ilahi di benua selatan. Mereka juga ingin menjauh, tetapi para naga mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa tunduk. Inilah bencana yang disebabkan oleh kenaifan. Karena kita sudah mengatakan hal ini, sebaiknya aku katakan yang sebenarnya kepadamu. Di permukaan, istana iblis, aliansi penggarap bajingan, dan Hezong Tian semuanya telah menentang kita. Namun sebenarnya, mereka semua diam-diam mendukung kita. Mengapa mereka melakukan ini? Itu karena mereka memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada kami dan tahu bahwa kami bukanlah orang yang egois. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berempat menundukkan kepala dan semakin mengerutkan kening. Sebenarnya, kalian semua telah melihat apa yang terjadi selama periode waktu ini. Betapapun kita bertarung melawan naga, kita tidak melibatkan istana iblis dan aliansi penggarap nakal. Jadi, kamu seharusnya bisa menebak orang macam apa aku ini. Lebih-lebih lagi. Jika kau bersedia membentuk aliansi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tahukah kamu mengapa Putri Huofeng bersamaku sekarang? Tahukah kau mengapa suku api Feng meminjamkan dua senjata ilahi penguasa kepadaku? Qin Fei yang tersenyum tipis. Mereka berempat menatap Putri Huofeng dan yang lainnya dengan heran lalu berbisik, mereka dari ras Phoenix api. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Lalu mengapa mereka bersamamu? Mereka berempat curiga. Karena aku memiliki jilid pertama sutra alkimia di tanganku. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata, matanya bersinar. 3.604 Volume pertama Kitab Suci Pil. Mendengar itu, mereka berempat gemetar. Apakah mereka salah dengar? Jilid pertama Kitab Suci Pil benar-benar ada di tangannya. Qin Fei yang berkata, Jika kamu setuju dengan aliansi, aku akan segera membantumu membuka pintu potensi. Itu tidak mungkin. Aula surgawi, Aula ilahi, Aula darah, Aula iblis, dan aliansi penggarap nakal telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat menemukan jilid pertama Kitab Suci Pil. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Karena di tangan kamilah Anda mencarinya selama ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Wanita berpakaian istana berkata dengan suara berat, melihat berarti percaya. Qin Fei yang dan si gila saling memandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, mereka menanggalkan pakaian mereka dan dua tanda potensial muncul di depan mereka berempat. Mereka berempat segera mendekat untuk memeriksa. Itu benar. Inilah tanda-tanda potensial yang legendaris. Dan semuanya terbuka. Jika hanya satu atau dua level yang dibuka, mungkin karena Qin Fei yang dan Matman terlalu berbakat. Tetapi jika semuanya dibuka, hanya ada satu kemungkinan, Pil. Qin Fei yang menutup pakaiannya dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalian yang putuskan. Orang gila itu pun menutup pakaiannya dan menatap serigala bermata putih. Matanya memancarkan niat membunuh, tetapi niat itu disembunyikan dengan sangat baik sehingga mereka berempat tidak menyadarinya. Lagipula, mereka tidak berminat untuk mempedulikannya sekarang. Mereka semua sangat terkejut. Untuk sesaat. Pesona itu pun terdiam membisu. Setelah sekian lama, wanita berpakaian istana itu menggertakkan giginya dan menatap Qin Fei yang dan serigala bermata putih. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku setuju dengan aliansi ini. Kepala balai. Mereka bertiga menatap wanita berpakaian istana itu dengan kaget. Apakah kamu tidak mengerti? Mereka bertekad untuk membentuk aliansi kali ini. Jika kita tidak sepakat, hanya kematian yang akan menunggu kita. Lagipula, kita sudah tahu terlalu banyak sekarang. Mereka tidak akan merasa nyaman membiarkan kita pergi. Wanita berpakaian istana itu mendesah. Mereka bertiga terkejut. Qin Fei yang telah memberi tahu mereka tentang hubungannya dengan balai iblis, aliansi penggarap nakal, Hezong Tian, dan jilid pertama Kitab Sucipil. Jika mereka masih tidak setuju, mereka pasti akan dibungkam. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Tanpa disadarinya, dia telah melakukan perjalanan ke gerbang raka. Senior memang seseorang yang mengerti gambaran besar. Qin Fei yang terkekeh. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang muncul di ruang kultifasi kastil. Ini. Mereka berempat mengamati ruang kultifasi dengan curiga. Kastil kuno. Qin Fei yang tersenyum. Kastil kuno. Mereka berempat terkejut. Mungkinkah itu senjata soverein? Qin Fei yang berjalan ke depan altar, mengambil tas kian kunya, dan mengeluarkan selusin pil potensial. Ini adalah pil yang membuka pintu potensi. Mereka berempat langsung menatap pintu potensi, mata mereka dipenuhi kejutan dan antisipasi. Melihat reaksi mereka, Qin Fei yang tersenyum dan berkata, sebelum pembukaan, saya punya satu permintaan lagi. Permintaan apa? Mereka berempat curiga. Qin Fei yang berkata, di dunia ini, kecuali orang-orang di sekitarku, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Meskipun Qin Fei yang tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka berempat tahu apa yang dimaksudnya. Untuk membuka pintu potensi, mereka harus berada di bawah kendalinya. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan marah, aku tidak mengatakan ini sebelumnya. Jika Anda menyetujui aliansi tanpa ragu-ragu di awal, itu membuktikan bahwa Anda memang orang yang peduli dengan gambaran besar, dan saya tentu tidak akan mengendalikan Anda. Namun sekarang, Anda jelas di sini untuk pil potensial, jadi saya harus berhati-hati. Tentu saja, aku juga berjanji bahwa ketika semuanya selesai, aku akan melepaskan kendaliku atas dirimu. Dan aku tidak akan memintamu melakukan apapun hanya karena aku yang mengendalikanmu. Ini murni asuransi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kalau sekarang dia membantu orang-orang ini membuka pintu potensi, lalu mereka berbalik dan pergi ke kaum naga atau Feng, lalu dengan siapa dia bisa bertukar pikiran. Hal yang paling penting adalah, dia harus waspada terhadap orang-orang yang mengkhianatinya pada saat kritis. Mungkin di mata orang lain, perilakunya sedikit berlebihan, tetapi demi keselamatan, dia harus melakukan ini. Wanita dalam gaun istana menatap Qin Fei yang dalam-dalam dan menghela nafas. Baiklah, saya terima. Kepala kuil. Pria parubaya berpakaian hitam dan dua orang lainnya menatap wanita dalam gaun istana dengan kaget dan marah. Dia bahkan menyetujui ini. Apakah dia punya batas akhirnya? Kita sudah berada di kastil kuno, apakah kita masih punya hak untuk memilih? Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga dia benar-benar seseorang yang layak menerima kepercayaan kita. Wanita dalam gaun istana menggelengkan kepalanya dan kemudian menutup matanya. Ketiganya saling berpandangan, dan perasaan tak berdaya muncul dalam hati mereka. Qin Fei yang memiliki beberapa senjata ilahi penguasa. Dengan hanya satu senjata ilahi penguasa di Aula Surgawi, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Jadi, mereka semua menutup mata seolah-olah mereka sedang menunggu kematian. Melihat mereka berempat, Qin Fei yang, pria parubaya berpakaian hitam, dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Namun, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Hal ini karena ketika mereka mengendalikan orang lain di masa lalu, mereka juga akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu dan mereka lebih memahami orang lain, mereka perlahan-lahan akan bersedia mengikuti orang lain. Qin Fei yang membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu empat segel perbudakan muncul dan langsung memasuki kesadaran keempatnya. Tanpa perlawanan apapun, mereka berhasil dikendalikan. Qin Fei yang tersenyum dan melemparkan pil itu ke serigala bermata putih sambil berkata, bantu mereka membuka pintu potensi. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berkata, berbarislah, satu per satu. Meski sikap serigala bermata putih itu arogan, mereka berempat diam-diam merasa lega. Mereka awalnya khawatir bahwa setelah mereka dikendalikan, Qin Fei yang mungkin akan mempersulit mereka. Bagaimanapun, setelah dikendalikan, mereka akan sepenuhnya kehilangan hak untuk berbicara. Bahkan jika Qin Fei yang menarik kembali kata-katanya dan tidak membantu mereka membuka pintu potensi, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Untungnya, Qin Fei yang tidak mempersulit mereka. Qin Fei yang dan si gila berjalan keluar dari kastil kuno. Sekarang, keempat benua akhirnya bersatu. Si orang gila tertawa. Kau pikir aku mau? Tidak, aku tidak mau sama sekali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jadi kenapa kalau kamu tidak mau? Itulah yang dimaksud pemuda itu. Lagi pula, dengan kepribadianmu, bisakah kau hanya duduk diam dan melihat dunia menderita? Si gila melengkungkan bibirnya. Qin Fei yang tersenyum pahit. Di depan si gila, tidak ada rahasia sama sekali. Namun, apakah pemuda itu benar-benar bermaksud demikian? Penampilan Li Feng membuatnya mulai ragu. Mungkin Li Feng adalah tujuan pemuda itu. Si gila bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutmu siapakah asura bertopeng ini? Tidak peduli siapa dia, dari tindakannya, dia tidak akan menjadi musuh kita di masa depan. Kita bahkan mungkin menjadi kawan di masa depan. Qin Fei yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar. Si gila mengangguk. Qin Fei yang melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti negeri iblis. Dengan sebuah pikiran, Pei Dasen dan adik perempuannya muncul di sampingnya. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Gila. Keduanya membungkuk. Aku tidak tahu kapan dan Wang Chai akan kembali. Pergi ke ruang kultivasi dan temukan serigala bermata putih untuk membuka pintu potensi. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Muda. Keduanya sangat gembira. Setelah membungkuk, mereka bergegas berlari ke dalam istana. Qin Fei yang merenung sejenak dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Weng gelombang. Sesaat kemudian, proyeksi Hezong Tian muncul dan membungkuk, Tuan Muda. Qin Fei yang berkata, datanglah ke Pulau Singa Laut segera. Pulau Singa Laut. Hezong Tian tercengang. Setelah Qin Fei yang memberikan koordinat kepada Hezong Tian, dia mematikan batu dewa transmisi suara. Sigila bertanya, kamu mengajaknya datang karena kamu ingin membukakan pintu potensi untuknya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Tapi dendam antara dia dan keluarga Yun, Sigila mengerutkan kening. Qin Fei yang melambaikan tangannya, ini adalah dendam pribadi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka menyelesaikannya, tidak masalah selama itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Sigila mengerutkan bibirnya, kau membantu para petinggi keempat benua membuka pintu potensi bagi mereka. Kau telah menjadi anak kekayaan. Tidak ada jalan lain. Untuk bersaing dengan empat wilayah terlarang, kekuatan kita sendiri tidaklah cukup. Terutama koneksi yang dimiliki oleh empat kekuatan besar di berbagai benua. Inilah yang paling kita butuhkan. Meskipun ada banyak pemuda berbakat di alam awan langit, akan butuh banyak waktu dan usaha untuk membina mereka. Namun, He Zong Tian dan yang lainnya berbeda. Mereka telah menguasai hukum terkuat dan mendalam, serta memiliki sumber daya yang melimpah. Kita hanya perlu membantu mereka membuka pintu potensi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu masuk akal. Sigila mengangguk lalu mengerutkan kening, lalu bagaimana dengan Putri Huofeng dan yang lainnya. Sekarang mereka tahu semua rahasia kita. Jika mereka menyebarkannya, itu akan sangat buruk bagi situasi kita. Jangan khawatir tentang hal itu. Meskipun aku belum banyak berinteraksi, aku dapat melihat bahwa baik itu Putri Huofeng maupun orang-orang dari klan Apifeng, mereka adalah orang-orang yang cukup bijaksana. Saya tidak berani berkata banyak, tetapi setidaknya dalam seribu tahun yang kita sepakati, mereka tidak akan membocorkan rahasia ini. Dan setelah seribu tahun, bahkan kita tidak dapat memprediksi seberapa jauh kita akan berkembang. Jadi, bahkan jika mereka membocorkan rahasia ini, itu tidak akan terlalu penting. Qin Feiyang tersenyum. Haha. Sepertinya aku terlalu khawatir. Si orang gila tertawa. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Situasi di masa depan mungkin tidak berkembang seperti yang kita pikirkan, jadi kita harus bersiap. Segera. Hei Zong Tian datang. Qin Feiyang keluar dan langsung membawanya ke dunia kura-kura hitam. Ketika dia mengetahui bahwa dia membantunya membuka pintu potensi, kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Setengah hari berlalu. Pintu potensi ketujuh orang itu semuanya berhasil dibuka. Tuan muda, terima kasih. Di masa depan, bawahan ini akan melewati air dan menginjak api demi Tuan muda tanpa ragu. Hei Zong Tian dan saudara-saudara Pei Dasen tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah dan mengucapkan rasa terima kasih. Qin Feiyang membantu ketiganya berdiri dan menatap keempat pemimpin istana langit sambil tersenyum, bagaimana perasaan kalian? Rasanya seperti terlahir kembali. Terima kasih. Mereka berempat tersenyum penuh terima kasih. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Mengapa kau melindungi Li Feng? Itu benar-benar untuk menghargai bakat. Anda juga melihat bahwa dia memahami hukum ruang dan waktu di usia yang begitu muda, dan bahkan memahami makna utama dari hukum pembantaian. Beri dia waktu lagi dan dia pasti akan memiliki beberapa prestasi. Wanita berpakaian istana itu mendesah. Qin Feiyang mengangguk. Dari mengintip pikiran batin wanita itu, dia tidak berbohong. Dia kemudian berkata, lalu, apakah dia mengatakan sesuatu yang istimewa kepadamu di istana langit? Spesial. Mereka berempat saling berpandangan dan menundukkan kepala untuk berpikir. Tiba-tiba, pria parubaya berpakaian hitam itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap Qin Feiyang dan berkata, dia tampaknya telah menyebutkan empat daerah terlarang beberapa kali, tetapi dia tidak menjelaskan apapun secara rincin. Qin Feiyang dan Serigala bermata putih saling memandang. Menyebutkan empat daerah terlarang, bagaimana situasinya? Ya, ya, ya. Wang Tua juga menepuk kepalanya dan berkata, orang tua ini juga ingat. Ada beberapa kali dia bertanya secara pribadi kepada orang tua ini tentang empat daerah terlarang. Orang tua ini mengira bahwa dia ingin pergi ke empat daerah terlarang untuk berlatih, jadi aku terus menghentikannya. Namun, dia tidak memaksakan diri dan sangat patuh. Jika aku tidak mengizinkannya pergi, dia tidak pergi. 3605 Qin Feiyang, Si Gila, dan Si Serigala bermata putih saling memandang. Tidaklah aneh untuk menanyakan tentang empat area terlarang. Bagaimanapun, siapapun pasti ingin tahu tentang mereka. Namun, kalau ditanyakan berulang-ulang, akan terasa agak janggal. Karena sekali dua kali itu karena rasa ingin tahu, tapi kalau bertanya berkali-kali mungkin ada maksudnya. Yang paling penting adalah, dimanakah leluhur darah itu. Setelah bertahun-tahun, leluhur darah seharusnya telah merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahinya. Lebih-lebih lagi. Ketika mereka berada di neraka Raja Neter, mereka semua mengira Li Feng akan kembali ke dunia kuno, tetapi pada akhirnya, leluhur darah membawanya langsung ke alam awan langit. Pertama, leluhur darah telah lama mengetahui keberadaan alam awan langit. Pada awalnya, bahkan ular piton api, sang penjaga, tidak tahu bahwa ada tingkat keempat. Kedua, pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh leluhur darah di sini. Kalau tidak, mengapa dia membawa Li Feng ke sini? Namun, dikatakan bahwa leluhur darah adalah sosok dari dunia kuno. Apa hubungannya dia dengan alam awan langit? Mungkinkah semuanya salah paham? Atau apakah leluhur darah telah menyembunyikan beberapa rahasia selama ini? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menatap si gila dan serigala bermata putih dan bertanya, apakah kalian tertarik pergi ke Gletser kematian? Hmm, si gila dan serigala bermata putih tercengang. Keempat raksasa istana langit dan He Zong Tian saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Apakah kalian tertarik untuk pergi ke Gletser kematian? Sungguh nada yang arogan. Kamu tahu. Ini adalah salah satu dari empat area terlarang di alam awan langit. Belum lagi ras misterius yang tersembunyi di area inti, bahaya Gletser kematian saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Orang-orang ini benar-benar berani. Dimanapun ada bahaya, mereka akan lari. Qin Fei yang merenung sejenak dan menoleh untuk melihat si gila. Matanya berkedip saat dia berkata, aku selalu merasa bahwa keempat area terlarang ini ada hubungannya dengan kita berdua. Kita berdua. Si gila terkejut dan segera melambaikan tangannya. Jangan masukkan aku ke dalam daftar. Kalau memang ada hubungannya, itu hanya ada hubungannya denganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah kamu akan merasakan keintiman yang tidak dapat dijelaskan itu di negeri iblis yin? Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah kamu mampu menyerap kekuatan yin demon? Lebih jauh lagi, itu memungkinkan kekuatan suci berevolusi menjadi kekuatan setan darah. Qin Fei yang melontarkan dua pertanyaan berturut-turut, membuat si gila terdiam. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, dia menoleh menatap orang gila dengan ekspresi berpikir. Qin Fei yang melanjutkan, oleh karena itu, kita perlu melihat dua area terlarang yang tersisa, gletser kematian dan tanah para dewa yang terkubur. Kita perlu melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Baiklah. Si gila mengangguk. Sebenarnya, hal yang paling penting adalah saya memiliki intuisi. Qin Fei yang menatap ke langit, matanya berkedip-kedip. Intuisi apa? Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan curiga. Dia tidak percaya pada intuisi orang lain, tetapi intuisi Qin Fei yang selalu sangat akurat. Apa yang diketahui leluhur darah? Qin Fei yang bergumam. Kakak serigala, lihat, lihat. Orang gila itu langsung melotot ke arah serigala bermata putih dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Kenapa kau membiarkan Li Feng pergi tanpa alasan? Serigala bermata putih tersenyum malu. Ia juga punya perasaan, oke. Pasti ada rasa belas kasihan di hatinya. Wanita itu menatap Qin Fei yang dan serigala bermata putih, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pertanyaan apa? Kedua orang dan satu serigala itu kebingungan. Qin Feng, tidak, Li Feng, dendam macam apa yang kau miliki padanya. Saat suara wanita itu berakhir, ketiga orang berpakaian hitam itu juga menatap Qin Fei yang dan serigala bermata putih dengan bingung. Sakit hati. Dua orang dan satu serigala itu tercengang. Melihat reaksi mereka, keempat orang itu menjadi semakin bingung. Kami tidak punya dendam terhadapnya. Qin Fei yang merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Kami tidak hanya tidak memiliki dendam, tetapi kami juga dulu memiliki hubungan yang sangat baik. Bertahun-tahun yang lalu, saya memberinya pil untuk membuka pintu potensi. Hmm. Keempat orang itu saling memandang. Dia memberi Li Feng pil untuk membuka pintu potensi. Kemudian hubungan mereka benar-benar tidak biasa. Alasan mengapa saya ingin membunuhnya adalah karena saya mengharapkan yang lebih baik darinya. Awalnya, aku punya harapan besar padanya dan ingin dia tetap di sisiku. Pertama, aku bisa mengajarinya kultifasi, dan kedua, aku bisa merawatnya, tapi... Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan menjelaskan situasi umum. Mendengar ini, keempat orang itu tiba-tiba mengerti. Wanita berpakaian istana bertanya, dengan kata lain, kamu tidak membenci Li Feng, tetapi kamu tidak ingin melihatnya membunuh orang yang tidak bersalah dan tersesat. Itu benar. Dulu dia anak yang sangat sederhana dan baik hati. Namun setelah bertemu dengan leluhur darah, dia menjadi raja iblis. Sebenarnya, orang yang benar-benar ingin kubunuh bukanlah dia, melainkan leluhur darah. Kata Qin Fei yang. Tetua Wang menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tertawa serat, orang tua ini percaya bahwa Li Feng juga tahu kerja kerasmu dan harapanmu padanya. Kalau tidak, dia tidak akan selalu menghormatimu seperti ini. Menghormati saya. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Selama bertahun-tahun, selain menanyakan situasi di empat daerah terlarang, dia juga paling banyak bertanya tentang kalian. Faktanya, dia bahkan meminta bantuan kami saat konferensi. Kata Penatua Wang. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Dia memohon kami untuk membantumu jika diperlukan. Awalnya kami tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kepribadian yang dewasa dan tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun atas tindakannya, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Sampai sekarang, akhirnya aku mengerti bahwa dia selalu mengkhawatirkanmu. Kata Penatua Wang. Qin Fei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Jadi ini sebabnya kamu tidak mempersulit kami selama pertukaran. Ya, sejujurnya, Blood Hall sudah menghubungi kami secara pribadi. Mereka menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan, berharap agar Sky Hall mau bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi Anda. Jika bukan karena permintaan Li Feng, kita mungkin terlibat dalam perselisihan ini. Penatua Wang mendesah. Qin Fei yang terdiam ketika mendengar ini. Sebenarnya, Li Feng melakukan ini untuk melindungi Aula Langit. Orang bila itu tiba-tiba tertawa. Lindungi Aula Langit. Mereka berempat sedikit tertegun. Itu benar. Karena Li Feng sangat mengenal kita. Dia tidak terlalu memikirkan Blood Hall sejak awal. Jika kalian benar-benar sepakat untuk bergabung dengan Blood Hall, Sky Hall akan mengikuti jejak Blood Hall. Kata orang bila. Mereka berempat tidak dapat menahan rasa merinding di tulang belakang mereka ketika memikirkan hal itu dengan saksama. Orang bila itu melirik mereka berempat dan kemudian melihat He Zong Tian di samping mereka. Dia juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Orang bila itu bertanya dengan curiga, Pak tua, apa yang ingin kau katakan? Hah! He Zong Tian tersadar kembali dan menatap si gila dengan ekspresi bingung. Orang bila itu merenung sejenak dan bercanda, jangan bilang kalau Aula Darah juga mendekati Aula Dewa saat itu. Batuk-batuk. He Zong Tian terbatuk kering untuk menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Seperti yang diharapkan. Orang bila itu bergumam. Wanita berpakaian istana itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pada saat itu, lelaki tua ini percaya bahwa selain Balai Iblis, kekuatan besar lainnya seperti aliansi penggarap nakal, Balai Dewa, dan Balai Langit serta Balai Darah telah menghubungi mereka. Mendengar tentang itu. He Zong Tian tersenyum pahit dan mengangguk, ya, Aula Darah memang menghubungi Aula Dewa kita saat itu. Saat itu, aku juga setuju untuk membantu Aula Darah, tetapi saat itu, aku tidak memiliki keputusan akhir di Aula Dewa. Yun Zong Tian dengan jelas menyatakan keberatannya. Mengapa patua Yun keberatan? Orang bila itu tertegun. He Zong Tian berkata, karena Yun Zong Tian berkata bahwa Balai Darah bukanlah orang baik dan kita tidak bisa berkolusi dengan mereka. Kalau tidak, kita akan dihianati oleh mereka pada akhirnya dan harus membantu mereka menghitung uang. Orang bila itu mengangguk menyadari sesuatu dan bercanda, sepertinya Yun Zong Tian punya penglihatan yang bagus. He Zong Tian tersenyum malu, kemudian, ketika aku melihat kalian berselisih beberapa kali dengan Balai Darah dan Balai Darah pada dasarnya menderita kerugian besar, aku memang senang karena aku tidak mendengarkan kata-kata fitnah dari Balai Darah. Tapi keadaan tidak dapat diprediksi. Kemunculan para naga memberimu kepercayaan diri, jadi kau mulai menghadapi kami. Orang bila itu menatapnya dengan tatapan main-main. He Zong Tian tersenyum canggung dan mengangguk, iya. Kemudian, dia menatapkin Fei Yang. Dia mengalihkan pandangannya ke He Zong Tian dan keempat pimpinan Aula Surgawi, keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tidak menyangka Fei Tian Hong begitu kejam. Dia tidak hanya berkolusi dengan aliansi penggarap pengembara, dia bahkan menghasut Aula Dewa dan Aula Surgawi. Kalau dipikir-pikir, semua ini berkat Li Feng dan Yun Zong Tian. Kalau tidak, menghadapi Blood Hall, Wandering Cultivator Alliance, Heavenly Hall, dan Deity Hall, keempat kekuatan super ini, akan sulit untuk bertahan hidup. Bahkan dengan bantuan Demon Hall, dengan kekuatan mereka saat itu, mereka tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Qin Fei Yang melirik saudara Fei dan menggelengkan kepalanya, ayahmu ini benar-benar menakutkan. Saudara-saudari itu tersenyum malu. Baiklah. Jaga baik-baik dunia penyu hitam. Qin Fei Yang menghela napas panjang lega. Bagaimanapun juga, masa sulit itu sudah berakhir. Sekarang, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi krisis yang lebih besar di masa mendatang. Ya. Kedua bersaudara itu menganggup dengan hormat. Sekarang setelah mereka membuka pintu terhadap potensi, sikap mereka terhadap Qin Fei Yang bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar dari dunia penyu hitam. Meskipun lebih dari setengah hari telah berlalu di dunia kura-kura hitam, hanya sesaat telah berlalu di luar. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, mata putri Huofeng dipenuhi dengan penghinaan. Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Jelaslah bahwa keempat orang dari Aula Surgawi dan Hezong Tian telah tunduk kepada Qin Fei Yang. Naga-naga ini sungguh menyedihkan. Mereka mengira bahwa mereka telah mengendalikan situasi secara keseluruhan dan sedang menyusun strategi. Tanpa mereka sadari, orang-orang yang menyanjung mereka sepanjang hari sebenarnya adalah bawahan Qin Fei Yang. Pergilah, semuanya akan seperti biasa. Qin Fei Yang memandang Hezong Tian dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Baiklah. Mereka berlima mengangguk. Setelah mereka berlima pergi, Qin Fei Yang menoleh ke arah putri Huofeng dan yang lainnya lalu tersenyum meminta maaf, maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kamu masih tahu. Bagaimana apanya? Bagaimanapun juga, kami adalah anggota klan Phoenix Api. Tidak bisakah kau setidaknya memberi kami rasa hormat? Putri Huofeng mendengus dingin. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Mata serigala bermata putih berkedip sedikit saat dia menatap Qin Fei Yang dan tertawa jahat. Qin Zi kecil, si gila kecil, mengapa kita tidak langsung pergi ke sarang naga sekarang? Apa? Keduanya tercengang. Bukankah kau sekarang memiliki delapan senjata ilahi berdaulat? Bersama pedang Tanatos, pengocok ekor kuda, dan kastil kuno, tidak akan menjadi masalah untuk pergi ke sarang naga. Serigala bermata putih menatap si gila dan tertawa jahat. 3606. Ekspresi si gila berubah. Dia segera menatap serigala bermata putih dan berkata, jangan katakan itu. Namun sebelum dia selesai berbicara, delapan sinar cahaya ilahi melesat keluar dari tubuh orang gila itu. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia menghilang dari pandangan semua orang. Itu adalah delapan senjata suci tingkat penguasa yang ditemukan si gila. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih dan Qin Fei yang keduanya tercengang. Ekspresi si gila menjadi gelap. Ia melotot ke arah serigala bermata putih dan berkata, mengapa kau terus saja muncul dengan ide-ide bodoh seperti itu? Apa hubungannya ini denganku? Serigala bermata putih merasa curiga. Omong kosong. Jika kamu tidak menyuruh mereka pergi ke sarang naga, apakah mereka akan pergi? Si gila meraung marah. Bagaimana saya tahu mereka akan pergi setelah mendengar itu? Serigala bermata putih pun menampakkan ekspresi sedih. Qin Fei yang menatap si gila dengan curiga dan bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Si gila melirik putri Huofeng dan yang lainnya dan berkata, ketika kita meminjam senjata-senjata suci tingkat penguasa ini dari delapan kaisar binatang, mereka sudah memberi tahu kita bahwa kita hanya dapat menggunakannya untuk membela diri. Jika kita ingin mereka melakukan hal lain, mereka harus segera meninggalkan kita. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kata serigala bermata putih dengan marah. Bagaimana aku tahu kalau kamu tiba-tiba akan mengatakan sesuatu seperti itu? Si gila sangat marah. Serigala bermata putih mendengus. Ini salahmu. Coba katakan lagi, siapa yang salah? Si gila meraung. Qin Fei yang terdiam melihat pertengkaran mereka berdua. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana delapan senjata ilahi berdaulat itu tertinggal. Tampaknya delapan kaisar binatang tidak ingin menjadi musuh para naga. Seberapa mengerikankah para naga, bahkan delapan kaisar binatang pun sangat waspada terhadap mereka. Ketika putri Huofeng dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka juga curiga. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Berhenti, berhenti, apa yang perlu diperdebatkan? Delapan kaisar binatang agung menolong kita karena kebaikan, tetapi sudah menjadi kewajiban mereka untuk tidak menolong kita. Kita tidak bisa memaksa mereka melakukan apapun. Qin Fei yang menghentikan si gila dan serigala bermata putih dan berkata, jangan buang waktu, ayo cepat ke Gletser kematian. Tetapi sekali lagi, kenyataan bahwa kedelapan kaisar binatang itu bersedia meminjamkan mereka senjata kedaulatan mereka untuk membela diri sudah melampaui batas persahabatan biasa. Meskipun dia sering mengirim anggur pada delapan kaisar binatang, bagaimana mungkin mereka peduli dengan bantuan sekecil itu? Mungkinkah kelinci kecil diam-diam membantu mereka? Kalau dipikir-pikir, ini adalah satu-satunya kemungkinan, karena hanya kelinci kecil yang punya wajah sehebat itu. Sepertinya aku tidak mengakuinya sebagai kakak laki-lakiku tanpa alasan. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu. Tepat saat Kinfei yang hendak memasuki terowongan ruang waktu, dia tiba-tiba berhenti, merenung sejenak, dan melambaikan tangannya, tunggu sebentar, delapan kaisar binatang telah banyak membantu kita, tentu saja kita harus berterima kasih kepada mereka. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang menghilang tanpa jejak. Segera, Kinfei yang muncul kembali dengan dua cincin interspatial di tangannya. Ia menyerahkannya kepada serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, bantu aku mengantarkan ini kepada Raja Singa Laut dan kakak. Setelah melihat benda-benda di dalam dua cincin interspatial, mulut serigala bermata putih sedikit berkedut. Ia berkata tanpa daya, begitu banyak anggur suci. Kau benar-benar murah hati. Anggur yang nikmat. Mata pyroteknik glow berbinar saat mendengar itu. Teruskan. Mereka tidak peduli dengan hal-hal lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kinfei yang tersenyum. Serigala bermata putih menganggup dan membuka portal untuk pergi. Pyroteknik glow mendekati Kinfei yang dan terkekeh. Kin Dagei, apakah kamu benar-benar punya anggur dewa? Hah. Kinfei yang menatap cahaya pyroteknik dengan heran. Mengapa sorot matanya begitu mirip dengan Yun Song Yue? Wajah putri Huofeng tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, Pyroteknik glow, apa yang ingin kau lakukan? Tidak, tidak. Pyroteknik glow buru-buru melambaikan tangannya, tampak bersalah. Segera. Serigala bermata putih kembali. Pyroteknik glow diam-diam berjalan ke arah serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Anak serigala. Saudara serigala, apakah kamu punya lagi? Berikan padaku. Apa maksudmu? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Pyroteknik glow memutar matanya dan kemudian memasang ekspresi menyedihkan. Maaf, saya benar-benar tidak mengerti. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, membuka portal ruang waktu, dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Cahaya pyroteknik hendak mengejarnya, tetapi saat merasakan tatapan tajam putri Huofeng, dia langsung menelan ludahnya dan kembali ke sisi putri pertama sambil mengutuk serigala bermata putih dalam hatinya. Bukankah dia mengatakan beberapa kata penghinaan di awal? Apakah ada kebutuhan untuk bersikap dendam seperti itu? Tiga hari kemudian. Siang hari. Tiga kesadaran tak kasat mata menyapu keluar dari area inti tanah iblis yin, hutan gletser, dan tanah domen berat, membelah langit, dan mendarat di tengah lautan awan surgawi. Dan di tengah lautan awan surgawi, itulah pulau awan surgawi. Hem. Kelinci kecil itu bergegas keluar dari gunung pada saat pertama, memegang kendi anggur di tangannya, berdiri di puncak gunung, melirik ketiga kesadaran dengan cahaya dingin di matanya. Ketiga kesadaran itu berkumpul di langit di atas pulau awan surgawi dan berangsur-angsur berubah menjadi tiga sosok kabur. Mereka tak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, mereka juga tak dapat mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka juga tak dapat merasakan aura sedikitpun. Tetapi, pada saat ini, bukan hanya si kelinci kecil saja, melainkan delapan kaisar binatang yang menguasai lautan awan surgawi semuanya keluar dari gua mereka dan menatap pulau awan surgawi dengan sorot mata berwibawa. Di puncak gunung, kelinci kecil itu memegang toples anggur, mengangkat kepalanya, dan meneguknya dalam sekali teguk. Kemudian, dia melempar toples itu dengan santai, memecahkannya dengan keras. Orang yang berdiri di sisi timur pulau awan surgawi berkata, sepertinya kedatangan kami membuatmu sangat tidak nyaman. Itu suara pria. Jangan bicara omong kosong. Kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Oke. Orang mulia ini akan berterus terang. Ketika Kinfei yang datang ke alam awan surgawi, Anda menemui kami dan berpesan agar kami tidak membunuhnya sebelum ia menerobos ke alam berdaulat. Kami menepati janji, tidak peduli seberapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh generasi muda selama bertahun-tahun, kami tidak ikut campur. Tapi bagaimana denganmu? Kali ini, kamu benar-benar meminta delapan kaisar binatang untuk memberi mereka delapan senjata ilahi berdaulat. Bukankah ini pelanggaran perjanjian awal kita? Orang di sisi timur berbicara dengan nada yang penuh dengan penghinaan terhadap orang-orang biasa di dunia. Mendengar hal ini, si kelinci kecil menoleh kedua orang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin kalian berdua katakan? Katakan semuanya sekaligus. Namun, dua lainnya tetap diam. Kelinci kecil itu menunggu sebentar. Melihat keduanya tidak berbicara, dia melihat ke arah orang di sisi timur. Aura yang mengerikan meraung keluar, dan matanya setajam pisau. Apa maksudmu? Orang di sisi timur berkata dengan suara yang dalam. Tuan kelinci ini seharusnya menanyakan hal ini kepadamu. Apa maksudmu? Bukannya kalian tidak tahu seberapa kuat senjata ilahi berdaulat itu, tetapi kalian para naga benar-benar memberikan senjata ilahi berdaulat kepada masing-masing pangeran dan putri kalian. Apa? Mengandalkan senjata ilahi berdaulatmu untuk menindas orang lain. Kelinci kecil itu mencibir. Orang di sisi timur berkata, itu hanya untuk membela diri. Pembelaan diri. Raja naga, tidakkah menurutmu ini konyol? Tuan kelinci tidak percaya bahwa Anda tidak tahu apa yang telah dilakukan para pangeran dan putri di luar selama periode ini. Mereka menggunakannya untuk membela diri. Jika bukan karena Qin Fei Yang, si gila kecil, dan serigala bermata putih yang bersikap hati-hati dan cerdas, siapa tahu berapa kali mereka akan mati. Beraninya kau datang menemui Tuan Kelinci untuk menyelesaikan masalah ini. Untung saja Tuan Kelinci tidak datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Kata kelinci kecil itu dengan mendominasi. Orang di sisi timur terdiam. Tuan Kelinci mengakui bahwa Tuan Kelinci lah yang membiarkan delapan kaisar binatang meminjamkan senjata ilahi berdaulat mereka kepada si gila kecil. Lalu kenapa? Tuan Kelinci hanya menirumu. Kelinci kecil itu mencibir. Bagus. Naga-nagaku salah dalam hal ini. Orang di sisi timur mengangguk. Jangan katakan itu. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja bahwa pangeran dan putrimu terlalu tidak berguna. Bahkan jika kamu membawa begitu banyak senjata ilahi berdaulat, kamu masih jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya berulang kali. Wajah kelinci kecil itu penuh dengan penghinaan. Meskipun tidak dapat melihat ekspresi Raja Naga, ia dapat dengan jelas merasakan gelombang kemarahan darinya. Ia berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, jangan bicarakan hal-hal di masa lalu sekarang. Mari kita bicarakan masa depan. Bicaralah, Tuan kelinci mendengarkan. Kelinci kecil itu mengambil kendi anggur lain dan berbaring di atas batu, minum dengan santai. Saat itu, kesepakatan kita adalah sebelum Qin Fei Yang melangkah ke alam berdaulat, kita tidak akan secara pribadi bergerak melawannya. Namun sekarang, dia telah berhasil menembus alam berdaulat. Kau seharusnya tidak menghalangi kami lagi, kan? Nada bicara Raja Naga dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja. Kelinci kecil itu menganggup dan melirik kedua orang lainnya dengan senyum penuh arti di matanya. Ia menatap Raja Naga dan berkata, tapi sekarang, kamu harus bertanya kepada mereka apakah mereka setuju. Raja Naga memandang kedua lainnya. He he. Dasar bajingan kecil, kau benar-benar sama seperti sebelumnya. Semuanya sesuai perhitunganmu. Seseorang di barat terkekeh. Itu suara wanita. Suaranya lembut sekali, tetapi ada sedikit rasa tidak berdaya terhadap kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu mendengus dingin dan berkata, wanita bau, jangan terus memanggilku bajingan kecil. Dari segi usia, kau masih harus memanggil tuan leluhur kelinci. Wanita itu tampak terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Naga, berkata dengan acuh-ta'acuh, maaf, orang-orang Feng dan Qin Fei yang telah membuat kesepakatan bahwa kita tidak akan bergerak melawan mereka selama seribu tahun. Bajingan, mengapa kamu membuat perjanjian seperti itu dengan Qin Fei yang? Raja Naga langsung murka ketika mendengar hal itu. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, ini adalah urusan orang-orang Feng. Seharusnya tidak perlu melapor kepada tuan Raja Naga terlebih dahulu. Raja Naga mengepalkan tangannya dan menatap orang itu. Aku juga telah membuat perjanjian dengan seseorang untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya selama seribu tahun. Suara itu adalah suara seorang lelaki tua. Meskipun serak, suaranya nyaring dan kuat, dengan tekanan alami. Keduanya punya kesepakatan. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Sepertinya Qin Fei yang belum pernah ke gletser kematianmu sama sekali. Raja Naga menatap orang tua itu dan berkata dengan marah. Orang tua itu berkata, dia tidak pernah ke sana, dan aku tidak membuat perjanjian dengannya. Kamu tidak membuat kesepakatan dengannya. Raja Naga sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, lalu dengan siapa kau membuat perjanjian. Bajingan ini yang minum seperti orang mabuk. Sialan. Siapa yang kamu tegur? Siapa bajingan itu? Katakan lagi jika kau punya nyali. Tuan Kelinci akan segera membunuh dan menghancurkan sarang Naga itu hingga rata dengan tanah. Kelinci kecil itu langsung melotot ke arah Raja Naga. 3607. Silakan saja mencoba jika kamu mampu. Ketika Raja Naga mendengar ini, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia penuh dengan provokasi. Tidak tahu malu. Kelinci kecil itu meremehkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kesepakatan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan Paman Kelinci. Tapi Paman Kelinci tahu alasannya. Apa alasannya? Raja Naga bingung. Kelinci kecil itu bercanda, jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Sebagai penguasa daerah terlarang, temperamen Raja Naga jelas jauh melampaui orang biasa, tetapi melihat Kelinci kecil yang bertingkah seperti bajingan saat ini, dia tidak bisa menahan rasa kesal. Bajingan kecil, bisakah kau berhenti membuat Raja Naga kami marah? Kalau kamu tidak sengaja membuatnya marah sampai mati, kamu harus mencarikan kuburan untuknya di lautan awan surgawi. Wanita itu terkekeh. Tidak apa-apa, laut awan surgawiku tidak ada apa-apanya. Belum lagi mencari kuburan untuknya, bahkan jika kalian berdua ditambahkan, itu tidak masalah. Mengapa Paman Kelinci tidak membantu kalian bertiga menemukan kuburan sekarang? Jangan khawatir, kawan lama, Paman Kelinci tidak akan pernah menipumu. Aku berjanji akan membantumu menemukan tempat dengan Feng Shui yang bagus. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Begitu kata-kata itu keluar, entah itu Raja Naga, wanita itu, atau lelaki tua itu, mereka semua melotot tajam ke arah Kelinci kecil itu. Raja Naga mengabaikan Kelinci kecil itu dan menatap wanita dan lelaki tua itu, lalu berkata dengan suara berat, apa maksud kalian? Orang tua itu berkata dengan suara serak, sebagai penguasa daerah terlarang, kau harus menepati janjimu. Karena kau sudah membuat kesepakatan, kau tentu tidak bisa menarik kembali janjimu. Benarkah begitu? Tetapi mengapa aku merasa bahwa kamu berusaha mengambil hati dia? Raja Naga mencibir. Wanita itu berkata dengan bangga, betapa lucunya, apakah kita perlu menjilat seorang bocah manusia? Selain rasa kari, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain, tapi jangan lupa bahwa kamu juga terlibat dalam masalah itu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menarik hati Kinfei yang sekarang, ketika dia mengetahui kebenarannya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Naga tersenyum dingin. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Kami tidak melupakan masalah ini. Seakan menyinggung suatu hal yang tabu, nada bicara wanita dan pria tua itu seketika memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Tidak apa-apa asal kamu belum lupa. Semua orang telah melihat kecepatan pertumbuhan Kinfei yang... Jika kita terus berdiam diri dan tidak melakukan apapun serta membiarkannya terus tumbuh seperti ini, penguasa manusia kedua pasti akan lahir di masa depan. Kau tahu apa konsekuensinya nanti? Hanya itu yang ingin ku katakan. Pikirkanlah. Setelah berkata demikian, kesadaran Raja Naga lenyap dalam kehampaan. Wanita dan lelaki tua itu tetap diam. Kelinci kecil minum sambil memperhatikan mereka berdua tanpa mengedipkan mata. Setelah waktu yang lama, kesadaran mereka juga lenyap dalam kehampaan ruang angkasa. Kelinci kecil itu langsung menghela napas lega. Weng! Kekosongan itu terdistorsi dan Kaisar Singa Laut mendarat di puncak gunung. Ia tersenyum, Paman Kelinci, aku tidak menyangka kau akan begitu gugup. Bagaimana mungkin para penguasa tiga daerah terlarang besar tidak merasa gugup? Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya. Kaisar Singa Laut tidak dapat menahan tawa. Ia mendonga untuk melihat Cakrawala dan mendesah, sepertinya Kinfei yang dan yang lainnya telah membuat tiga penguasa daerah terlarang waspada. Apakah kamu sedang bercanda? Seorang Kinfei yang biasa, sedikit gila, seekor anak serigala, dapat membuat tiga penguasa waspada. Yang sebenarnya mereka waspadai bukanlah Kinfei yang dan yang lainnya, melainkan orang yang dipenjara di tanah para dewa terkubur. Jika yang ini lolos, tiga daerah terlarang besar pasti akan menghadapi Malapetaka. Lebih-lebih lagi, beberapa yang lain juga diam-diam kembali. Meskipun mereka masih sangat lemah sekarang, ketika hari mereka terbangun, tiga daerah terlarang besar. Huff, mereka pasti akan membayar harganya. Ada pun Kinfei yang. Dia memang telah menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa, tetapi itu masih tergantung pada keberuntungannya. Mari kita menunggu dengan sabar. Setelah berkata demikian, si kelinci kecil bangkit dan menghilang ke dalam pegunungan di bawah sambil membawa kendi anggur. Setelah Kaisar Singa Laut melihat kelinci kecil itu pergi, dia mengalihkan pandangannya dan menatap lautan tak berujung di depannya. Dia bergumam, waktumu tidak banyak lagi. Cepatlah bangun. Pada saat yang sama, Gletser kematian. Salju tebal berputar-putar dan angin dingin menusup tulang. Dalam tiga hari terakhir, Kinfei yang dan yang lainnya telah bergegas dalam perjalanan mereka. Kinfei yang dan lunatik saat ini keduanya telah mencapai alam berdaulat, jadi kecepatan mereka tentu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Pada saat ini, mereka telah mencapai wilayah tengah. Gletser kematian sama dengan tanah iblis yin dan wilayah berat. Gletser ini terbagi menjadi wilayah luar, wilayah tepi, wilayah tengah, wilayah dalam, dan wilayah inti. Setiap wilayah luasnya tak tertandingi. Pada saat ini, mereka berdiri di atas Gletser dan mengamati bagian depannya. Gletser di wilayah tengah bahkan lebih menakjubkan. Ada banyak sekali gunung es yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki, dan binatang buah sering terlihat bermunculan. Gletser kematian sama dengan tanah iblis yin, di sana terdapat banyak sekali binatang buas. Namun perbedaannya adalah, Gletser kematian tidak memiliki apapun seperti kekuatan iblis yin, tidak pula memiliki gravitasi seperti wilayah yang berat. Baik manusia maupun binatang, selama mereka dapat menahan arus dingin Gletser kematian, mereka dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun, bila seseorang mengira risiko Gletser kematian itu kecil, maka itu salah besar. Karena arus dingin semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Untuk arus dingin di wilayah tepi, bahkan seorang Soverein pemula tidak akan mampu menahannya lebih dari beberapa hari. Sepanjang jalan, Kinfei yang dan yang lainnya melihat banyak manusia dan binatang ditelan oleh arus dingin, berubah menjadi patung es dan mati kedinginan. Karena arus dingin di sini tidak dapat diisolasi atau diblokir oleh benda pertahanan apapun. Bahkan jika seseorang mengaktifkan kekuatan hukum, mereka tidak dapat memblokir invasi arus dingin. Singkatnya, ia mengabaikan semua pertahanan dan menyebar luas. Jadi, binatang-binatang yang berkeliaran di wilayah pusat pada dasarnya berada di alam berdaulat dan di atasnya. Dibandingkan dengan tanah iblis yin dan wilayah yang berat, Gletser kematian memiliki lebih banyak harta karun. Misalnya, Ramuan Dewa, Benda Dewa, dan Reruntuhan. Reruntuhan merupakan medan pertempuran yang ditinggalkan oleh manusia, manusia dengan binatang buas, atau binatang buas melawan binatang buas. Medan perang ini, setelah tertutup es dan salju, menjadi harta karun Gletser kematian. Bagaimanapun, seorang ahli alam berdaulat akan membawa sejumlah besar harta karun dan benda-benda suci. Ketika mereka meninggal, barang-barang yang tertinggal tidak diragukan lagi adalah harta karun. Karena itu, lebih mudah mendapatkan benda-benda suci di sini daripada di tanah iblis yin dan wilayah berat, tetapi juga lebih kejam. Misalnya, pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di wilayah tengah dan merasakan beberapa medan perang. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan tidak memperhatikan medan perang di kejauhan. Karena mereka telah melihat terlalu banyak pertempuran memperebutkan harta karun di wilayah pinggiran, mereka tidak peduli. Di samping itu, yang kuat memangsa yang lemah, ini adalah hukum bertahan hidup. Ketika orang-orang ini memasuki gletser kematian, mereka seharusnya bersiap untuk mati. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Putri Huofeng dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kalian yakin ingin terus mengikuti kami? Jika tidak, kita sudah sampai. Kata Putri Huofeng. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa tujuan wanita ini? Daifuku ragu sejenak, lalu menatap Putri Huofeng dan cahaya piroteknik, lalu berkata, Yang mulia, lelaki tua ini berpikir bahwa kita tidak bisa terus menyelami lebih dalam. Mengapa? Kakak beradik itu menatapnya dengan bingung. Kami berbeda dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka adalah manusia, kita adalah orang Feng, dan mereka mengenal kita. Jika klan Kirin tahu bahwa kita menerobos gletser kematian, itu pasti akan membangkitkan permusuhan mereka. Daifuku khawatir. Klan Kirin. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Pemilik gletser kematian adalah klan Kirin. Daifuku mengangguk. Kirin. Qin Fei Yang bergumam. Serigala bermata putih berkata dengan heran, Qin Zi kecil, kita sudah lama tidak dapat menemukan Kirin api. Apakah menurutmu sekarang Kirin ada di klan Kirin? Mata Qin Fei Yang bergetar. Fire Kirin tidak bisa mengubah penampilannya seperti Li Feng. Di samping itu, jika Fire Kirin sekarang berada di empat benua, pasti akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Karena Fire Kirin berbeda dengan Li Feng. Fire Kirin tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan mereka. Namun, setelah bertahun-tahun, meskipun dia, si gila, dan Serigala bermata putih terkenal di alam awan langit, mereka tidak melihat Kirin api muncul. Mungkin seperti dugaan Serigala bermata putih, Fire Kirin mungkin ada di klan Kirin sekarang. Si gila merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, aku ingat kamu mengatakan bahwa untuk membuka lapisan segel kastil kuno berikutnya, kamu dan saripati darah Kirin api harus menggunakannya, kan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, entah itu di klan Kirin atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Kita harus berhasil, kita tidak boleh gagal. Kata orang gila itu dengan suara yang kuat. Jika area Inti Deat Glacier adalah ras lain, mereka tidak akan berpikir demikian. Namun jika itu adalah klan Kirin, maknanya sama sekali berbeda. Ada banyak jenis klan Kirin. Misalnya, Kirin api, Kirin darah, Kirin tinta, Kirin air, Kirin bumi, Kirin angin, Kirin salju, dan seterusnya. Di antara mereka, Fire Kirin adalah pemimpinnya. Jika Fire Kirin benar-benar datang ke alam awan langit dan klan Kirin mengetahui keberadaannya, mereka pasti akan segera muncul dan membawanya ke tanah suci Kirin. Yang mulia, bisakah Anda tidak bersikap keras kepala seperti itu? Sukufeng, klan Kirin, dan klan Naga tidak berhubungan baik. Jika kita bersikap seperti ini, klan Kirin pasti akan berpikir bahwa kita memprovokasi mereka. Pada saat itu, aku khawatir bahkan jika Patriark datang secara langsung, mereka mungkin tidak akan memberi kita muka. Ketika saudara-saudara Daifuku mendengar bahwa Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih ingin memasuki area inti, mereka terkejut. Melihat Putri Huofeng dan orang gila, mereka mencoba membujuk mereka. Tidak apa-apa. Bukannya aku belum pernah ke tanah suci Kirin sebelumnya. Mereka tidak melakukan apapun padaku. Putri Huofeng melambaikan tangannya. Bagaimana bisa sama seperti sebelumnya? Dulu, Patriarklah yang membawa kami ke sana sebagai tamu. Tapi sekarang, kita melakukan pelanggaran. Ini adalah dua sifat yang berbeda. Kedua saudara itu benar-benar kehabisan akal. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih untuk meminta bantuan. Pertimbangan Daifuku dan si gila tidak salah. Sebenarnya, pikirkanlah dari sudut pandang lain. Jika klan Kirin memasuki wilayah suku Feng, apa yang akan dilakukan suku Feng? Mereka pasti akan menangkap pihak lain dan mencari masalah dengan klan Kirin. Kinfei Yang menatap kedua bersaudara itu dan berkata sambil tersenyum. Tidak, kita harus pergi. Pyroteknik Glow mendengarnya dan sedikit ragu. Namun, Putri Huofeng dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia keras kepala seperti banteng, membuat Kinfei Yang kehabisan akal. 3608. Serigala Bermata Putih menatap Putri Huofeng dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Dia bertanya, mengapa aku harus pergi? Meskipun dia mengatakan ini, maknanya jelas. Dia meragukan motif Putri Huofeng. Apa hubungannya denganmu? Putri Huofeng menatap Serigala Bermata Putih. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Perjalanan ke Tanah Suci Kirin ini tidak dapat diprediksi. Aku tidak ingin ada bencana yang terjadi di sampingku. Serigala Bermata Putih itu benar-benar terus terang. Dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Putri Huofeng hampir meledak karena marah. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Mata mereka berbinar. Serigala Bermata Putih sudah mengatakan ini, tetapi Putri Huofeng masih tidak mau pergi. Mengapa? Seseorang harus tahu. Putri Huofeng bukanlah orang biasa. Sebagai mutiara di telapak tangan orang-orang Feng, dia telah dimanja sejak dia lahir. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan seperti itu? Tetapi, meskipun dia marah, dia tidak menyerang. Sulit dipercaya bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi untuk bersikap begitu sabar. Kinfei Yang menghentikan Serigala Bermata Putih yang hendak berbicara lagi, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Lagi pula, dia tidak takut. Apa yang kita takutkan? Itu benar. Serigala Bermata Putih menganggup dan melirik Putri Huofeng. Ia memamerkan giginya dan berkata, Saat kau menghadapi bahaya, jangan salahkan kami karena tidak membantumu. Bagaimanapun, kami bukanlah orang yang sama. Kami tidak berkewajiban untuk menjagamu. Aku tidak butuhmu untuk merawatku. Putri Huofeng mendengus dingin. Oke. Dengan kalimat ini, saya merasa lega. Ayo pergi. Serigala Bermata Putih tersenyum dan melangkah ke area tengah. Angin bertiup kencang, dan arus dinginnya menusuk tulang. Itu hanya selangkah saja, tetapi itu seperti dua dunia yang berbeda. Arus dingin di area tengah setidaknya sepuluh kali lebih mengerikan daripada area tepi. Sial, dingin sekali. Ketika orang gila itu melangkah ke wilayah tengah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lapisan es dengan cepat mengembun di rambut dan alisnya. Memang sedikit menakutkan. Qin Fei Yang mengangguk. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih dan mengerutkan kening. Mengapa tidak ada embun beku di tubuhmu? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ini pasti ada hubungannya dengan kita yang melampaui batas tubuh fisik kita. Setelah menembus batas-batas tubuh fisik seseorang, daya tahannya secara alami akan menjadi lebih kuat. Sebelumnya, saat mereka berada di daerah perbatasan, karena intensitas arus dinginnya relatif lemah, maka masih dalam batas toleransi mereka. Tidak ada embun beku di tubuh mereka, jadi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Tapi sekarang, begitu dia melangkah ke wilayah tengah, arus udara dingin langsung melonjak lebih dari 10 kali lipat, dan perbedaan antara kedua wilayah itu pun langsung terlihat jelas. Batas-batas tubuh fisik. Orang gila itu memandang gletser di sekitarnya dan bergumam, bisakah arus dingin di sini memperkuat tubuh? Hmm. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Orang ini juga ingin mendobrak batasan tubuh fisiknya. Namun setelah dipikir-pikir, bukankah Matman orang seperti itu? Dia mungkin kalah dari orang lain, tetapi dia jelas tidak akan kalah dari rakyatnya sendiri. Mereka telah melampaui batas tubuh fisik mereka, jadi Matman pasti tidak akan mau ketinggalan. Tidak semudah itu. Arus dingin memang memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh, tetapi efeknya tidak banyak. Kata Putri Huofeng. Orang gila itu bertanya, menurut apa yang kau katakan, kita hanya bisa pergi ke daerah yang berat. Tidak tepat. Contohnya, jika kita berhadapan dengan petir surgawi yang dahsyat, maka ada kemungkinan untuk menembus batas kemampuan tubuh fisik. Tetapi tidak peduli apapun kondisi bawaannya, itu masih tergantung pada keberuntungan dan ketekunan. Dengan kata lain, tanpa keberuntungan dan ketekunan ini, tidak peduli seberapa baik kondisinya, Anda mungkin tidak dapat menembus batas-batas tubuh fisik. Sebaliknya, peluang kehilangan nyawa akan lebih tinggi. Saudara Daifuku menjelaskan, Jangan bicara soal keberuntungan dulu, hanya kegigihan ini saja, bagaimana mungkin aku bisa lebih buruk dari mereka. Orang gila itu melirik Kinfei Yang dan Serigala bermata putih lalu tertawa. Jangan terlalu percaya diri. Saat itu, aku melihat mereka berdua menghancurkan batas tubuh fisik mereka dengan mata kepalaku sendiri. Rasa sakit dan siksaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Putri Huofeng dengan baik hati menasihati. Lihat, apakah aku terlihat seperti orang biasa? Orang gila itu tertawa arogan, lalu menoleh ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, dan berkata, Kalian pergilah ke Tanah Suci Kilin terlebih dahulu, dan aku akan pergi ke daerah yang berat. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan mengangguk, terserah kamu. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu memasuki peti mati. Putri Huofeng mendengus dingin. Saya adalah orang seperti itu. Orang gila itu terkekeh. Itu benar. Inilah perbedaan antara anda dan kami. Orang-orang seperti kami, tidak peduli kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tidak akan lari dan menghadapinya dengan berani. Tetapi bunga di rumah kaca seperti anda, setiap kali menghadapi masalah sekecil apapun, hal pertama yang terpikir oleh anda adalah mencari penyokong di belakang anda. Serigala bermata putih menatap Putri Huofeng dengan tatapan penuh penghinaan. Apakah aku? Putri Huofeng melotot ke arah Serigala bermata putih. Dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak tahu bagaimana memberinya muka. Dia benar-benar bajingan. Serigala bermata putih mengabaikannya dan menatap si gila, berkata, Pergilah, kita akan selesaikan masalah tanah suci kilin. Sebaiknya kau bergegas, tetapi tidak masalah jika kau tidak bisa. Baiklah. Si gila dengan tegas berbalik dan meninggalkan wilayah tengah, menghilang dari pandangan mereka bagaikan kilat. Ayo lanjutkan. Kinfei yang tersenyum dan bergegas maju bersama Serigala bermata putih. Meskipun gletser kematian juga memiliki aturan dan batasan, dan meskipun arus dinginnya sangat dingin, kecepatannya sama dengan tanah setan yin. Kecepatan mereka tidak terbatas. Dengan kata lain, mereka bisa terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Menyebalkan, menyebalkan, sangat menyebalkan. Putri Huofeng mengikuti di belakang, menatap punggung Serigala bermata putih sambil menggertakkan giginya. Sebenarnya itu tidak salah. Baik itu klan naga atau klan feng, generasi muda tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal ketekunan. Daifuku tersenyum. Kamu masih mau bicara soal itu? Putri Huofeng merasa kesal. Itu benar. Jangan membantu orang luar. Pyroteknik glow juga sangat tidak puas dengan Serigala bermata putih. Bukankah itu hanya melanggar batas tubuh fisik? Apa yang membuatnya begitu bangga? Saya tidak berbicara untuk itu, itu kebenaran. Jika kalian berdua tidak yakin, kalian juga dapat mencoba menembus batas tubuh fisik dan membuktikan diri. Daifuku mentransmisikan suaranya. Kedua bersaudara itu saling berpandangan dan mengepalkan tangan mereka rat-rat, jejak semangat juang menyala di mata mereka. Xiao Fu menatap kedua bersaudara itu dan berkata dalam hati, Kakak, mengapa kamu dengan sengaja memprovokasi mereka berdua? Saya melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Dulu, sebelum Kinfei Yang, Serigala bermata putih, dan orang gila muncul, kukira mereka berdua sudah menjadi naga dan burung Phoenix. Tapi sekarang, melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, aku tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua masih jauh dari cukup. Daifuku mentransmisikan suaranya. Jadi anda mencoba untuk merangsang semangat juang mereka berdua. Xiao Fu tercerahkan. Itu benar. Mereka berdua terlahir luar biasa dan memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus ditempa. Sebenarnya, itulah yang dimaksud Sang Patriar. Daifuku tersenyum tipis. Hah. Xiao Fu terkejut. Daifuku tersenyum dan berkata, pikirkanlah, dengan rasa cinta Sang Patriar kepada mereka berdua, jika tidak ada alasan, apakah dia akan membiarkan mereka berdua mengikuti Kinfei Yang dan yang lainnya. Xiao Fu mendengar ini dan bertanya, apakah maksudmu Sang Patriar menggunakan kesempatan ini untuk melatih mereka berdua? Itu benar. Mereka berdua terlahir dengan bakat luar biasa, dan sekarang setelah mereka membuka pintu potensi, mereka menjadi lebih menakjubkan. Namun temperamen mereka terlalu jauh berbeda. Ada pepatah yang mengatakan, jika Batu Giyok tidak dipoles, ia tidak akan menjadi harta karun. Betapapun berbakatnya mereka, jika mereka tidak dipoles, mereka tidak akan mampu mengemban tanggung jawab besar di masa depan. Daifuku menghela nafas. Meskipun bunga-bunga di rumah kaca itu halus dan indah, mereka tidak dapat menahan kerusakan akibat angin dan hujan. Sang Patriar telah berusaha keras, dan dia hanya berharap mereka berdua bisa mengerti. Di depan, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih waspada dan berjaga-jaga. Meskipun kekuatan mereka saat ini cukup untuk menekan segalanya, mereka tetap tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Kinfei Yang melirik Serigala bermata putih di sebelahnya dan terkekeh. Mengapa aku merasa kau menjadi lebih banyak bicara akhir-akhir ini? Hah! Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfei Yang. Benarkah? Tidakkah kamu sendiri menyadarinya? Dulu, selain dengan orang-orang yang kamu kenal, kamu jarang bertengkar dengan orang lain. Tapi sekarang, menghadapi orang-orang Feng? Tidak, dia menghadap putri Huo Feng. Kau berdebat dengannya tanpa alasan. Ini terlihat seperti, kau sengaja mencoba menunjukkan kehadiranmu. Katakan sejujurnya, apakah kamu tertarik padanya? Kinfei Yang tersenyum nakal. Enyahlah. Serigala bermata putih melotot marah ke arah Kinfei Yang dan berkata dengan nada menghina, dia pikir dia siapa. Mengapa aku tertarik padanya? Aku hanya tidak menyukai klan Phoenix Api. Kamu tidak mengatakan apa yang kamu maksud. Pyrotechnic Glow, saudara Daifuku juga dari klan Phoenix Api. Tapi mengapa aku tidak melihatmu berdebat dengan mereka? Kinfei Yang tersenyum mengejek. Serigala bermata putih berkata dengan marah, karena statusnya berbeda. Tentu saja, aku akan berdebat dengannya. Benarkah demikian? Kinfei Yang tertawa. Tentu saja. Mengapa kamu menyukainya? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk, tetapi senyum di matanya sulit disembunyikan. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilihat oleh orang luar, tetapi orang itu sendiri mungkin tidak dapat melihatnya. Dia yakin. Serigala bermata putih itu sengaja menarik perhatian Putri Huofeng. Namun, karena itu adalah tindakan bawah sadar, bahkan serigala itu tidak menyadarinya. Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah Kinfei Yang dan melirik Putri Huofeng dari sudut matanya. Apakah aku menyukai wanita ini? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak menginginkannya. Gemuruh. Yang paling banyak. Beberapa hari lagi berlalu. Dua kelompok orang sedang bertarung di depan mereka. Yang terlemah di antara mereka adalah dominator puncak. Totalnya ada lebih dari sepuluh orang, dan mereka berebut harta karun di reruntuhan. Ketika mereka menyadari ada seseorang yang mendekat, mereka langsung berhenti dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan galak. Itu mereka. Apakah mataku mempermainkanku? Mengapa mereka ada di gletser kematian lagi? Wajah kelompok itu dipenuhi dengan rasa hormat. Namun, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak memperdulikan mereka dan langsung melewati mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka sedang menuju ke area inti gletser kematian lagi? Pria dan serigala ini sungguh kuat. Kami seperti berjalan di atas es tipis di daerah terlarang, dan kami gemetar ketakutan. Namun, mereka berjalan santai, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumah mereka. Mereka sama sekali tidak takut. Kedua kelompok itu tidak melanjutkan pertempuran. Setelah membagi harta karun di reruntuhan secara damai, mereka dengan hati-hati mengikuti di belakang Kinfei Yang dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. 3609 Lagi, serigala bermata putih memperhatikan sekitar selusin orang yang mengikuti di belakang dan sedikit mengernyit. Hal yang sama terjadi ketika mereka pertama kali memasuki tanah iblis Yin, dan hal yang sama terjadi ketika mereka memasuki domain berat. Menjadi terlalu terkenal belum tentu merupakan hal yang baik. Tidak masalah. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat memasuki area dalam. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik untuk melihat sekitar selusin orang. Puluhan orang itu terkejut, mengira mereka telah membuat Kinfei Yang marah, dan buru-buru berkata, Saudara Kin, jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat. Saya tidak punya maksud lain, saya hanya ingin bertanya sesuatu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Pernah mendengarnya. Belasan orang menyekak ringat dingin mereka. Mereka mengira dia akan menyerang mereka, tetapi ternyata dia ingin bertanya tentang sesuatu. Apakah Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan Kinfeng muncul. Ini terlihat agak familiar. Aku ingat, bukankah dia raja iblis pembunuh Kinfeng? Saudara Kin, mengapa Anda bertanya tentang dia? Dia sudah terbunuh, bagaimana dia bisa muncul di gletser kematian? Sekelompok orang itu berkata serempak. Mereka telah berada di gletser kematian selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak tahu bahwa Kinfeng tidak mati. Kinfei Yang merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya lagi, memadatkan penampilan asli Li Feng, dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Orang ini? Ya. Niat membunuh orang ini terlalu kuat, jadi aku punya kesan khusus tentangnya. Saya bertemu dengannya sehari sebelum kemarin. Ada seorang lelaki tua berpakaian merah darah di sampingnya, dan niat membunuhnya juga sangat kuat. Salah satu pria parubaya itu berkata, Orang tua berpakaian merah darah. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Itu benar. Ketika itu kami para saudara sedang merampas harta karun yang ada di dalam sebuah relik. Kedua orang ini tiba-tiba muncul, persis seperti kejadian saat kamu muncul hari ini. Tetapi perbedaannya adalah kami mengira mereka akan membunuh kami untuk mencuri harta karun tersebut, jadi kami mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Namun tanpa diduga, meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak membunuh kami setelah melukai kami. Mereka langsung berbalik dan pergi. Pria itu berkata, Seberapa kuat? Serigala bermata putih bertanya. Pemuda itu adalah penguasa tingkat tinggi. Dia telah menguasai kedalaman tertinggi hukum pembantaian. Sedangkan lelaki tua itu, dia belum banyak bertarung, jadi kita tidak tahu kemampuannya. Namun, kita tahu bahwa kultivasinya adalah penguasa puncak. Sebenarnya waktu itu lelaki tua berpakaian merah darah itu ingin membunuh kami, tapi pemuda itu menentang keras. Kata pria besar itu. Orang tua berjubah darah itu pastilah leluhur darah. Tapi, dia sebenarnya adalah penguasa sempurna. Ini sungguh tak terbayangkan. Serigala bermata putih berbisik. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Mungkinkah rumor itu salah? Bukankah leluhur darah itu berasal dari dunia kuno? Itu karena mustahil bagi alam kuno untuk memiliki seorang ahli di alam kedaulatan kesempurnaan. Serigala bermata putih terkekeh. Meskipun asal usul leluhur darah telah membingungkan, kinerja Li Feng tidak mengecewakan kita. Dia tidak membunuh orang tak berdosa lagi. Sebenarnya pria kekar itu dan yang lainnya tidaklah tidak bersalah, karena merekalah yang menyerang Li Feng terlebih dahulu. Namun, Li Feng masih tidak membunuh mereka. Itu jelas. Dia memang sedang mencoba untuk berubah. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Jika Li Feng benar-benar berubah, dia tentu akan bahagia. Namun, leluhur darah ini kejam dan tidak berperasaan. Jika dia terus berada di sisi Li Feng, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan jatuh lagi. Tampaknya dia harus berbicara dengan leluhur darah jika dia punya kesempatan. Apa yang dia inginkan? Mengapa dia memilih Li Feng? Setengah bulan kemudian, rombongan tidak berhenti untuk beristirahat dan akhirnya tiba di wilayah dalam. Di depan mereka berdiri gletser yang mengjulang tinggi. Gletser itu seperti tembok kota panjang yang mengelilingi wilayah dalam dan membagi dunia menjadi dua. Mereka benar-benar datang untuk wilayah dalam. Tapi arus dingin di wilayah dalam bahkan tidak bisa bertahan selama 10 tarikan napas. Bukankah mereka mencari kematian dengan masuk seperti ini? Pria kekar itu dan yang lainnya mengikuti. Sepanjang jalan, banyak orang dan binatang buas bergabung dengan mereka. Sekarang, ada 5 hingga 600 orang dan binatang buas yang mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tanpa terkecuali, mereka semua hadir di sini untuk ikut bersenang-senang. Ini karena mereka tahu bahwa kemanapun Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, sesuatu yang besar akan terjadi. Qin Fei Yang. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di depan mereka. Hmm. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apakah ada seseorang di wilayah dalam? Semua orang mendongat dan melihat sosok merah menyala berdiri di langit di atas wilayah bagian dalam beberapa mil jauhnya. Sosok itu adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah dingin dan aura mengancam. Benarkah ada seseorang di wilayah dalam? Bagaimana dia menahan arus dingin di wilayah dalam? Semua orang terkejut. Pupil mata Qin Fei Yang dan serigala bermata putih sedikit mengecil. Meskipun dia belum melangkah ke area dalam, dia telah memperoleh pengalaman di Yin Demon Land dan Heavy Region. Dia tahu bahwa area dalam dan area tengah adalah dua tingkat bahaya yang sama sekali berbeda. Orang ini berdiri di wilayah dalam dan sama sekali tidak terpengaruh oleh arus dingin. Jelas bahwa dia berasal dari klan Kilin. Dia benar-benar berdiri di sini menunggu mereka. Apakah ini sebuah provokasi? Kecuali Qin Fei Yang dan raja serigala bersayap emas, tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah ke wilayah dalam. Tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pemuda itu melirik ratusan orang dan binatang buas di belakang Qin Fei Yang dan berkata dengan nada mendominasi. Apakah itu termasuk kita? Putri Huo Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja. Kalian orang-orang Feng, jangan sekali-kali melangkah ke gletser kematian. Kata pemuda itu. Kalau begitu saya benar-benar ingin melangkah ke wilayah bagian dalam hari ini dan melihat apa konsekuensinya. Putri Huo Feng melangkah maju dan mendarat di langit di atas wilayah bagian dalam. Api ilahi muncul di sekujur tubuhnya, dan arus dingin yang menusup tulang benar-benar terhalang di luar. Ini ratusan orang dan binatang di belakang Qin Fei Yang tercengang. Metode macam apa ini untuk memblokir arus dingin? Api suci semacam ini benar-benar memiliki kemampuan ini. Serigala bermata putih bergumam dan juga cukup terkejut. Ia dan Qin Fei Yang secara alami akrab dengan pemandangan ini. Kembali di wilayah yang berat, api ilahi semacam ini dapat memblokir serangan hukum terkuat. Ini adalah api phoenix api, juga dikenal sebagai domain phoenix api. Meskipun arus dingin gletser kematian sangat kuat, namun tidak ada gunanya melawan api suci orang-orang Feng karena ini adalah teknik terlarang yang diciptakan oleh orang-orang Feng menggunakan api suci phoenix. Teknik ini mirip dengan teknik terlarang para naga. Daifuku menjelaskan. Teknik yang sangat terlarang. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Sebenarnya, para naga, orang Feng, dan klan Kirin semuanya memiliki teknik terlarang mereka sendiri. Kalian semua telah melihat teknik terlarang dari para naga. Misalnya, domain naga api dan domain naga emas keduanya merupakan teknik terlarang. Suku Feng memiliki domain phoenix api dan domain phoenix es. Kata Daifuku. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Serigala bermata putih bertanya, karena ini teknik terlarang, bukankah ia harus membayar harga vitalitas? Ya. Yang mulia biasanya tidak mengaktifkan domain phoenix api dengan mudah, tetapi sekarang setelah dia melihat klan Kirin begitu arogan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap kompetitif. Karakternya masih terlalu lemah. Dia tidak bisa menjaga ketenangannya. Daifuku menggelengkan kepalanya. Daifuku, bisakah kau tidak berbicara seperti itu tentangku? Lihatlah sikap orang itu. Dia terlalu sombong. Bahkan jika kita menerobos masuk ke gletser kematian tanpa izin, dia tidak bisa memperlakukan kita seperti ini. Kesombongannya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang Feng. Cahaya piroteknik mendengus dingin. Daifuku tidak dapat menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Ini sedikit sofisme. Siapa yang akan mengizinkan orang lain menerobos masuk ke rumahnya? Terutama rival lama mereka. Putri tertua dari klan Phoenix Api. Pemuda di seberangnya melihat tindakan putri Huo Feng, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, putri tertua memang pemberani. Sayangnya, ini bukan wilayah berat. Bukan tempatmu untuk bersikap kejam di sini. Ledakan. Aura mengerikan meletus. Kultivasi pemuda itu tiba-tiba mencapai alam kedaulatan sempurna. Saat dia melambaikan tangannya, hukum api muncul dan berubah menjadi gelombang api mengerikan yang menyerbu ke arah putri Huo Feng. Huff. Putri Huo Feng mendengus dingin dan juga mengaktifkan hukum api, yang melonjak ke depan. Dua gelombang api itu bertabrakan, dan dunia tiba-tiba bergemuruh. Gletser di segala arah runtuh dengan dahsyat. Terima kasih telah menonton!